Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Ini kok banyak yang terlambat ya. Seharusnya kita ada beberapa, sekitar 60-an untuk mahasiswa saja ya. Belum yang teman-teman yang lain dari luar. Anyway, saya kira daripada kita menunggu sudah jam 10 lebih ya. Saya kira kita mulai saja. Saya akan kasih pengantar. Soalnya Romo Heru sudah ada di sini. Terima kasih Romo Heru sudah meluangkan waktunya yang begitu sibuk untuk mahasiswa saya ini. Oke, kita buka acara ini dengan membaca basmala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira saya mulai saja di sini. Acara kita pagi ini, seperti yang sudah saya share kepada Anda semua, yaitu kita akan bicara mengenai Islamo-Christian Civilization. Mengenai ada peradaban Islam dan peradaban Kristen yang itu rupanya memang ada common, ada share, ada yang sama, yang kita cari sebetulnya. Tetapi sebelum kita ke sana, sebetulnya istilah ini, Islamo-Christian Civilization itu, itu frasa ini pertama kali muncul pada 2004, seperti yang beberapa minggu yang lalu, ketika kita bicara Judeo-Islamo-Christian, Judeo-Islamo-Christian Civilization itu, kita bicara mengenai Richard Bouliet. Buku ini memang diterbitkan, atau ditulis oleh Richard Bouliet, seorang historian, dia memakai kata-kata Islamo-Christian Civilization. Sehingga istilah ini muncul pada sekitar 2004 ketika itu. Beliau ini menerbitkan buku ini, sebetulnya punya dua tujuan, yang sebetulnya sama juga yang saya ingin nanti romoh untuk tujuan kuliah kita pagi ini, yaitu bahwa kita memfokuskan diri kepada shared history and characteristics of Islamic and Christian religious community. jadi bukan kepada permusuhan masa lampau, yang mungkin kita pernah ada permusuhan, ada perang salib dan lain sebagainya, tetapi bagaimana sekarang ini kita memfokus kepada, bahwa kita punya share history dan karakteristik, di antara umat Islam dan umat Christian yang sama, yang itu saya kira bagaimana kalau kita fokuskan ke sana, lalu yang kedua, yang ini juga dikemukakan oleh Richard Bouliet ketika itu, dengan begitu di situ, beliau ini mempropos, mengajukan bagaimana ada satu jalan, bagaimana kita melakukan semacam penelitian atau investigasi historis dan konseptual mengenai ada paralel di antara dua agama ini sebetulnya, yang itu bisa termanifestasi tentu saja dalam berbagai macam model atau bentuk sepanjang abad itu. Di sini saya kira itu tekanannya, sehingga kita lebih kepada bagaimana sih kita bisa mengarah kepada peaceful coexistence di situ. Oke, sehingga di sini kenapa itu dikemukakan sebagai tujuan, yang juga pagi ini saya ingin kita fokus ke sana, di situ ya, karena apa? Di sini ada ungkapan, the greater the recognition of the sibling relationship between Islam and Christianity, the better the prospect for peaceful coexistence in the future years. Jadi kalau kita semakin besar kita mengakui bahwa kita semuanya sebetulnya Muslim dan Christian itu adalah sibling relationship ya, kita itu sibling, saudara kandung sebetulnya, punya hubungan saudara kandung di situ. Semakin kita mengakui bahwa kita memang saudara kandung di situ, saya kira prospek peaceful coexistence yang akan datang itu akan semakin baik. gitu ya, karena kita kalau saudara kandung kan akan selalu ya, walaupun mungkin ada ya saudara yang rata-rata beling gitu, tetapi paling tidak di situ kalau ada saudara kandung itu ada peaceful coexistence itu akan lebih baik nanti di masa depan, itu harapannya. Sehingga saya kira pagi ini kita juga mengusung tema itu gitu ya, dan kita mendatangkan apa namanya, Romo yang ahlinya di situ. Oke, nanti kita bicara tentang beliau. Lalu kembali kepada Islamo-Christian CVD session, sebetulnya memang selama ini, seperti beberapa minggu lalu juga saya sampaikan di situ, kita ini kan seringkali lebih menekankan adanya perbedaan ya, di antara Kristen dan Islam yang itu tidak bisa direkonsiliasi. Tidak bisa di, di sini dikatakan irreconcilable. Nah, tetapi seperti yang dikatakan Richard Bully ya, sebetulnya tidak begitu ya. Di sini Bully ya, dia tidak setuju dengan itu, sehingga dia menulis buku itu tadi. Di situ dia ingin melihat sebetulnya ada apa yang terjadi di antara umat Kristen dan umat Islam itu, yang mungkin nanti itu membawa kepada misleading gitu ya, bagaimana melihat sejarah Islam yang mungkin orang lebih lantai fokus kepada class of civilization. Kenapa itu? Karena dia mempertahankan juga di dalam bukunya itu, di dalam judulnya Islamo-Christian civilization itu, dia bilang, ya opelah, sekalipun kita memang ada MIT ya, dulu pernah ada permusuhan, ada persaingan, dan lain sebagainya, tetapi kata beliau, kata Richard Bully ya ini, yang saya kira nanti juga, saya kira Romo Heru juga bisa menunjukkan banyak contoh-contohnya, karena prakteknya, dan beliau memang punya pengalaman tinggal di dunia Islam di situ ya. Richard Bully ya mengatakan bahwa Islam and the West itu have common root and share much of the history. Sebetulnya kita punya apa namanya sejarah yang sama, dan juga akar-akar budaya yang sama di situ, kata Richard Bully ya. Jadi misalnya kalau sekarang mungkin orang masih gontok-gontok, masih ada konfrontasi di situ, sebetulnya kata Richard Bully ya itu bukan karena, atau bukan muncul karena esensial differences ya, bukan karena perbedaan-perbedaan yang esensial, kata beliau, tetapi sebetulnya karena apa? A long and willful determination to deny their kingship. Sebetulnya karena nggak mau aja mengakui bahwa kita ini sibling, bahwa kita ini saudara kandung. Itu kata Richard Bully. Jadi saya kira kita tekan dengan, oke kita saudara kandung. Ini Richard Bully ya orangnya, seperti kemarin sudah saya sampaikan di sini, dia mengatakan bahwa abad ke-19, modernisasi pada abad ke-19 itu kan membawa semacam kekuatan sekuler yang lalu memarjinalkan agama di dalam persoalan-persoalan kehidupan politik maupun kehidupan publik di situ. Nah hal ini kalau di dunia Kristen kata beliau, ini sebetulnya hanya melanjutkan saja yang sudah dimulai di situ. Cuma persoalannya adalah di dunia Islam itu lain. Di dunia Islam itu lain di sini, di dunia Islam persoalannya adalah justru modernisasi itu give rise to the tyrannical government that continue to dominate. Justru kata beliau, modernisasi ini itu justru membawa kepada munculnya pemerintahan-pemerintahan yang tyrannik di situ, yang itu justru semakin mendominasi. Sehingga kata dia, Buliet mengatakan bahwa sejak 1950-an sebetulnya para polisi maker di Amerika itu, itu salah membaca dunia Islam. Alih-alih dia memfokuskan kepada adanya pertumbuhan di situ, ada banyak komunitas yang tidak puas dengan pemerintahan yang ada di situ. rupanya Barat itu lebih fokus kepada, oh kenapa ada muncul ya, kelompok-kelompok liberal atau gerakan-gerakan demokrasi di situ. Itu yang lebih difokuskan, kata Richard Buliet. Sehingga apa, kata Richard Buliet, mereka itu lebih memaksakan atau lebih memfokuskan diri kepada slogan, itu kan ada class of civilization, itu kan memang ada penturan budaya antara Islam dengan Barat atau dengan Prism, memang enggak bisa satu, katanya. Lalu juga apa yang dikatakan oleh, di dalam bukunya What Went Wrong itu, saya kira di situ Bernard Louis di situ, juga dipakai di situ, sehingga orang-orang Amerika sampai sekarang masih misread, masih salah membaca dunia Islam. Sehingga karena kesalahan membaca dunia Islam itu, kata Richard Buliet, mereka miss the opportunity. Mereka sebetulnya tidak menggunakan kesempatan itu pada fokus untuk bagaimana kita lebih menekankan kepada common ground yang itu bisa membawa kepada perdamaian yang abadi sebetulnya. Di sinilah kenapa dia menulis buku itu sebetulnya untuk apa, itu memberikan intelektual groundwork, menjadi landasan intelektual, sehingga di situ bisa membantu bagaimana kita ini di dunia Islam ini bisa, masa depannya bisa peaceful dan demokratik. Itu Richard Buliet di sini. Saya kira itu menarik. Karena memang Islam dan Christianity itu, ini nanti Romo Heru, saya juga minta banyak berbicara di sini, should be thought as two version of common social religious system. Sebetulnya saya kira sama, Said Hussein Nasr itu juga mengatakan, kita ini kan cuma beda versi saja. Di sini bahasanya two version of common social religious system. Sama seperti Orthodox Christianity dan Western Christendom di situ. Kalau Nietzsche misalnya, dulu dia yang memunculkan istilah duluan, istilah pertama Judeo-Christian Civilization itu, walaupun ketika itu dia sebetulnya mocking, apa namanya, dagel saja di situ, tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua di situ, dia justru istilah ini diterima, yang itu malah change the master narrative, yang tadinya narasinya Nietzsche bukan itu, tapi sudah diterima di sini, dan di sini harapannya adalah, yang juga diharapkan oleh Richard Hulli, di situ kita bagaimana juga memproposikan Islamo-Christian kingship, sehingga akan membantu terutama orang-orang Amerika atau orang-orang Barat di luar sana, dan di sini mungkin Romo Heru akan membantu nanti bagaimana menyiarkan Islam Indonesia ini peaceful misalnya, ada semacam common ground di situ, within the Muslim, itu saya kira itu yang diharapkan juga, saya kira, sehingga kita tidak lagi, sama seperti Richard Hulli, kita tidak lagi punya persepsi bahwa agama Islam atau Kristen itu, satu sama lain itu, dianggap sebagai otherness, sebagai yang berbeda, yang lain di situ, karena dua-dua Kristen dan Muslim itu adalah seperti yang tadi saya katakan, sibling, they are sibling civilization, bahkan di sini dikatakan actually fraternal twin, sharing more similarities than differences, kita lebih banyak ada persamaan-persamaan, tentu saja walaupun ada perbedaan di situ. Sehingga narasi yang dibuat oleh Buliet itu, di situ dia menunjukkan bagaimana dua peradaban itu, yaitu peradaban Islam dan peradaban Kristen itu, exhibit similar historical trajectory. Sebetulnya kita ini, Kristen Muslim ini, punya perjalanan secara yang sama. Kita melampaui tahapan-tahapan perkembangan bersama-sama atau yang sama juga, dan kita juga sebetulnya menghadapi similar internal challenges, kita menghadapi tantangan-tantangan internal yang sama juga sebetulnya. Di situ sebetulnya. Sehingga sejak abad ke-7 sampai abad ke-14, misalnya Kristen Latin dan juga Middle Eastern Muslim, Muslim di Middle East di sana, sebetulnya mereka juga sudah travel parallel, sama-sama melalui jalan yang sama di situ, bahkan mungkin overlap di situ, walaupun nanti akhirnya, abad ke-15, abad pertengahan itu, mereka mulai mengembangkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi awalnya sebetulnya sama. Historically perjalanannya sama. Sehingga di sini ditemukan oleh Richard Bully, sebetulnya kita ini, Muslim dan Kristen itu, itu sebetulnya dua-duanya itu, start line-nya itu sebetulnya sama, bagaimana kita mulai menyebar keluar, menyebar memperluas wilayah, itu sebetulnya sama. Itu yang disebut sebagai slow model of religious conversion, bagaimana kita berdakwah, atau bagaimana orang-orang Kristen itu melakukan misionari, itu sebetulnya sama, slow model sebetulnya. Dan itu butuh berabad-abad sebetulnya, centuries long process, prosesnya itu berabad-abad. Islamisasi maupun kristianisasi itu sebetulnya sama. Berabad-abad prosesnya, prosesnya, mereka sebetulnya kalau Kristen misalnya memperoleh mayoritas populasi di Eropa, dan Muslim juga memperoleh mayoritas populasi di Middle East, yang dua-duanya itu disebut dengan slow model of religious conversion. Di situ. Sehingga mulai abad ke-9 misalnya, dua-dua ini, Kristen Muslim itu sebetulnya punya orang-orang spesialis di situ, namanya di sini buddies of religious specialist. Kita punya ulama, orang-orang, teman-teman Kristen di sini, punya emang juga. Salah satunya misalnya romo ini kan juga ulama di dalam tradisi Kristen gitu misalnya. Di adoption of single language, yang satu mengambil bahasa Latin, yang satu kita mungkin lebih mengambil bahasa Arab, masing-masing kita punya madrasah, mereka punya seminari, romo itu keluaran seminari juga, kita punya universitas juga, sama di situ mereka juga punya universitas. Di kelompok-kelompok kita juga, dan juga di kelompok-kelompok di dalam tradisi Kristen itu juga ada orang-orang yang kalau romo itu kan bukan le, itu karena romo. Tapi kalau yang awam itu juga banyak, yang akhirnya nanti muncul ada kelompok-kelompok sufi. Di dalam tradisi Kristen juga ada misalnya, kelompok sufi yang itu dari kelompok-kelompok yang awam, ada Begar, ada Beguin gitu ya. Ini di dalam tradisi Kristen ada di situ ya, Katolik. Nah, cuma mungkin perbedaannya, kalau ini orang-orang yang ini, yang lay, yang awam itu, yang masuk ke dalam tradisi-tradisi sufi atau mistik di dalam tradisi Katolik itu, memang itu dianggap oleh para otoritas keagaman itu dianggap apa ya, itu dianggap mengganggu di situ ya, karena dianggap sebagai innovation, mungkin dianggap sebagai bid'ah gitu. Sehingga di situ salah satunya kalau di dalam tradisi Kristen itu lalu memunculkan ini apa namanya, pemisahan akhirnya muncul protestan reformation di situ ya. Jadi misalnya di situ, karena memang Kristen itu stood firm, lalu broke into two, jadi lalu ada protestan, ada reformasi protestan Kristen, tetapi di dalam Islam kita mungkin itu mengakomodasi yang orang-orang yang dianggap tadi sufi yang mungkin dianggap nilai wek gitu ya. Itu saya kira. Nah, sekarang saatnya saya memperkenalkan tamu kita ini. Romohiru Prakosa. Ini namanya Romohiru Prakosa. Ini apa namanya? Romoh, saya cerita sedikit Romoh ya. Dulu Romoh ini kan sebetulnya Bolokurawa sudah lama gitu ya, teman-teman di sini. Dulu saya masih dosen baru Romoh ya. Mungkin malah masih mahasiswa gitu. Kan memang saya ini sudah karena dari jurusan perbandingan agama kan, jadi memang sudah berteman banyak dengan Romoh-Romoh itu ya. Dan promotor saya, pembimbing saya kan juga Romoh, Romoh Bonoh. Terutama dari Jesuit itu seperti yang kemarin saya jelaskan waktu kita ketemu di Jesuit di situ. Sebetulnya dulu saya sering diprotes mahasiswa Romoh. Karena kedekatan saya dengan Romoh-Romoh gitu. Protesnya apa, Romoh kan zaman dulu kan masih muda-muda. Romohnya misalnya Romoh Bonoh, Romohiru mungkin masih sekolah ya. Saya lupa, saya enggak tahu. Itu tahun 90-an gitu. Romoh sindu dan lain sebagainya. Itu mereka protes ke saya. Ibu Saffa itu Romoh-Romoh itu kan ganteng-ganteng, itu kan cakep-cakep. Kenapa enggak menikah? Laku protesnya sama saya. Saya kira itu yang terjadi. Sehingga suatu hari saya ingat itu ada seminar di UGM. Di situ ada Romoh sindu, Romohiru di situ. Ada mahasiswa yang nyeletuk. Luar biasa gitu. Nyeletuk gini. Duduk dekat Romoh. Ah, biar cepat masuk surga katanya. Ini rupanya Romoh ini jalan masuk surga. Jadi Anda baik-baik ya dengan Romohiru. Nanti kalau Anda biar cepat masuk surga ya. Dan kita ini diinterview deh. Romoh dulu juga sering budain Romoh ya. Misalnya ada teman-teman itu bilang, Romoh, Romoh itu punya semuanya. Romoh itu ganteng, Romoh itu pintar. Kebetulan Romoh-Romoh itu memang ganteng-ganteng dan pintar-pintar. Ini nanti Anda lihat ya pendidikannya memang luar biasa gitu ya. Romoh itu baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kata teman-teman diinterview deh, Hanya satu Romoh sayangnya. Apa itu katanya? Sayangnya kok Romoh gitu loh. Saya kira itu cerita pengantar guyon saja. Karena ini Romoh ya. Kita kedatangan Romoh yang luar biasa. Beliau Imam Katolik dari Orang Deserikan Jesuit. Setelah tahbisan imamat, beliau belajar ini saya kira yang perlu di... diperhatikan ya. Mungkin kita tidak banyak dari tradisi Islam yang seperti ini ya. Beliau ini belajar kajian Islam dan peradaban Arab. Luar biasa ya. Dan banyak dari misalnya kita punya Louis Mas Sinyong, di situ bagaimana beliau serius sekali sehingga membuat apa namanya Islam atau terutama bisnis Islam itu dikenal di Barat. yang tadinya mungkin misunderstood menjadi dikenal secara baik ya. Jadi saya kira dengan Romoh-Romoh yang semacam ini, Islam menjadi dikenal secara lebih baik saya kira ya. Kajian Islam dan peradaban di Pontifico Instituto di Studi Arabe, di Roma, Italia di situ. Lalu nggak cukup di situ. Beliau juga studi agama di Oxford University. Lalu masih lagi ditambahin luar biasa ya. Romoh-Romoh ini memang luar biasa. Sastra Arab, itu di Beirut, di Libanon. Lalu setelah itu balik lagi ke kajian Islam dan peradaban Barat ke Itali lagi, di Roma lagi. Sehingga disertasinya, ini Anda perhatikan ya, disertasinya ini tentang Ar-Razi. Bukunya Nihayat Al-Ijaz, Fidiroyat Al-Ijaz. Saya kira ini hermenetik yang beliau ahlinya di sini luar biasa. Ini saya kira kita nggak banyak ya. Dari tradisi Islam memang betul-betul mau mendalami Kristen. Itu misalnya hampir tidak ada setahu saya. Yang orang Indonesia maksud saya. Sehingga tahun 2007 dia ngajar di Pasca Sajana di Universitas Sanatadharma, Fakultas Teologi, lalu juga beliau ngajar di CRCS, di Center for Religion and Cultural Studies, kalau tidak salah artinya begitu, Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya di UGM sana. Lalu beliau juga berpengalaman mengajar di Loyola School of Theology di Filipina sana, di Manila. Beliau ini juga menjadi koordinator hubungan Kristen-Muslim, sehingga saya kira sudah tepat waktunya di sini saya mengundang beliau, karena beliau menjadi koordinator hubungan Kristen-Muslim dalam konferensi Jesuit di Asia Pasifik, lalu dia Direktur Program Dialog Teologi Asia Pasifik, anggota peneliti Loyola Hall Research Center di Pakistan. Saya kira beliau lama di Pakistan itu, saya waktu Wianan, beliau masih di Pakistan. Lalu sejak 2013, ini menjadi penasehat, anggota penasehat untuk Pater General Serikat Jesuit di situ, khususnya di dalam Dialog Ekumenis. Dialog Ekumenis ini saya kira ini intra-faith, di dalam tradisi agama ini dan juga antaragama di Roma. Lalu sejak 2020, itu yang tercantum di dalam flyer itu, beliau ini adalah anggota penasehat Paus, Franciscus, dalam hubungan Kristen-Muslim di Vatikan. Ini juga saya kira kenapa alasannya saya mengundang beliau. Beliau ini luar biasa, penasehat kok penasehatnya Paus? Kalau saya kan maksimum itu kan penasehat Anda, penasehat akademik mahasiswa. Itu saja mahasiswa nggak manut, mahasiswa hanya ketemu saya kalau minta tanda tangan saja. Ini penasehatnya Paus, luar biasa, dan Paus dia nurutin kalau dirasatin oleh para anggota penasehatnya ini. Itu bedanya, saya kira tradisi kita di situ. Ada publikasi yang sangat terkenal, saya kira di antaranya di sini, Beliau Menulis Gereja, Politik, Teologi, kontroversi tentang pembubaran dan restorasi Syarikat Jesus. Memang Syarikat Jesus dulu pernah dibubarkan, lalu dibangun kembali di situ. Ada beberapa artikel juga yang muncul, A Bridge for Indonesian Youth Across Religious Boundaries, itu dalam buku Youth Catholic Church and Religion in Asia. Itu dipublis di Roma, saya kira di situ. Lalu yang dipublis di Lahore, ada di sini Challenge of Building Trust, Theological Reflection on Intervest Realization in Pakistan, karena beliau tinggal di Pakistan juga beberapa lama. Lalu buku yang kemarin baru saja di launching, ini buku baru yang kebetulan saya mendapat kehormatan dan menulis kata pengantarnya oleh Romo Heru, Jesuit dan Muslim, dinamika kehadiran Jesuit di tengah kaum muslimin di Indonesia. Saya kira itu pengantar untuk Romo, dan saya kira sekarang waktunya time is yours, Romo. Monggo dengan santai saja, Romo sampaikan. Ini mahasiswa, ada teman-teman yang lain yang dari luar yang memang ikut. Silakan, Romo. Terima kasih, Romo. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya cek dulu suara saya terdengar ya. Terdengar, tapi bagaimana kalau agak kerasan gitu, Romo? Sepertinya jauh gitu suaranya. Bagaimana sekarang? Mungkin mic-nya karena mic-nya jauh ya, Romo ya? Saya tidak pernah punya mic terpisah, tapi saya akan mendekat. Gimana sekarang, Bu? Ya, oke. Kalau saya dengar ya, cuma mungkin kalau volumenya dikeraskan lagi akan lebih baik. Ini sudah polo ya, ini sudah. Oke, yaudah. Oke. Monggo silakan, Romo. Terima kasih. Ya, pertama-tama terima kasih untuk undangan dari Bu Syafa dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kebetulan memang hari ini saya off. Ya, bukan kebetulan, tapi ada lelayu, salah satu mahasiswa saya meninggal, sehingga memang kelas selalu bisa saya pakai untuk bersama teman-teman semua di webinar ini atau apa namanya ya, online kelas. Nah, saya ketika menerima tema yang disodorkan Bu Syafa, memang saya tidak terlalu persis menangkap. Saya menyiapkan beberapa poin, beberapa slide. Usul saya, nanti lebih baik kita berdiskusi saja. Jadi silakan teman-teman, termasuk Bu Syafa dan siapapun yang hadir menyampaikan semacam tanggapan, tak boleh juga pertanyaan, komentar, lalu kita berdiskusi bersama. Nah, saya mau tanya dulu hal teknis, Bu. Ini saya bicara untuk presentasi berapa menit, lalu tanya-jawab berapa menit, Bu. Monggo, Romo, karena ini kita waktunya, punya waktu kuliah adalah 2,5 jam ya. Jadi kita sampai ada tanya-jawab, jadi nanti saya kira secukupnya saja di sini, karena di dalam jadwal itu sampai jam 12.15. Oke. Jadi teman-teman untuk bertanya saya kira juga luas ya. Mungkin Romo 1 jam, teman-teman 1 jam gitu. Baik. Jadi 12.15 saya akan membagi, seperti yang diusulkan Bu Syafa, saya akan membuat presentasi kurang lebih 1 jam, lalu kita berdiskusi bersama. Nah, saya mau share screen bisa ya, Bu. Share screen boleh? Ya, boleh. Saya kira sudah dijadikan co-host oleh host-nya. Jadi bisa share screen. Saya akan share screen. Saya belum bisa, Bu. Belum bisa. Halo? Sudah co-host, belum bisa share screen? Belum. Masa? Oke, sebentar. Sebentar. Mas dari IT, bisa nggak tolong Romo ini mau share screen? Bisa, caranya gimana? Ini belum bisa, Bu. Tapi sudah dijadikan co-host itu, Romo? Nah, ini saya klik, nggak bisa itu. Kalau co-host seperti saya, tadi saya bisa share screen. Kan dari sini. Ini nggak ada. Di bawah ada share screen gitu, kan, Romo? Ini loh, saya. Atau tolong kirim ke saya, saya yang mengesah. Nggak, bisa. Saya bantu, tolong dikirim ke saya, bisa saya bantu share. Bisa, sambil menyiapkan itu, ada Mas yang tanya, yang apa namanya? Yang... Angkat tangan. Angkat tangan itu, silakan menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Adrian. Mohon maaf, Ibu. Itu kepencet, Bu. Oh, oke. Oke. Nggak kok, Romo. Hah? Nggak. Dia nggak, cuma kepencet katanya. Oh. Oke, sorry. Tapi kok, masa Romo nggak bisa share ya? Saya sudah co-host, Romo juga co-host. Saya bisa share screen, kok Romo nggak ya? Saya nggak tahu. Tolong dikirim ke saya, nanti saya yang share, Romo. Ini saya foto untuk menunjukkan, seharusnya itu. Nggak tahu kenapa ini. Tolong dikirim ke saya saja, nanti saya yang jalankan. Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 nggak. Ya. Mau nggak ya, saya kirim dalam file yang besar. Nggak, 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 nggak. Nanti saya coba. Bisa ke WA atau bisa? Oh, ya, ya, ya. Nanti saya buka di sini. Saya bantu buka di sini. Nggak. Nah, pertama-tama begini, sambil jalan ya, sambil jalan. Ibu tadi menyampaikan bahwa kita akan lebih melihat berjalan bersamanya. Nah, apa yang saya... Sibling, ya, Romo. Sibling, saudara kandung. Saudara kandung. Tapi yang mau saya katakan bahwa rupa-rupanya, apa yang akan saya sampaikan ini agak dobel. Tidak hanya soal bersamanya, tapi juga berbedanya. Tidak apa, Pak Romo. Memang ada perbedaannya juga. Saya memakai istilah... Saya mendasarkan pada buku... Tunggu, saya sedang... Sedang mau mengirim bahan. Nah, coba sudah masuk belum ya, Bu? Kalau di WA belum? Di WA belum? Belum. Di WA belum? Kalau di WA belum? Saya menunggu. Oh, ini kok yang nggak bisa atau biasanya itu bisa ya? Ini loh. Ya, dan sudah menjadi co-host itu biasanya bisa ya. Karena kalau saya mengajar mahasiswa, kalau mau presentasi juga saya kasih co. Oke, sudah masuk, Romo. Bentar, saya buka di sini. Oh, itu loh. Saya kirim lewat WA bahwa ada masalah dengan tampilan... Tampilan di... Ya, saya sudah dapat. Sebentar, saya share. Mana tadi dokumennya. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak. Tidak. Ini harus di... End show dulu. Ini harus dig leverage atau saya membuka. Jadi sekarang saya share screen dari yang... Dari Romo ini. Islamokristian Civilization. Ya, lebih baik. 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 Ya. Ya, saya jalankan. Ramo. Tolong dikasih tahu kalau harus ganti. Jadi, saya ikuti judul yang disampaikan. Muhsyfah Islamokristian Civilization. Saya mengambil perspektif dari sejarah, dalam sejarah. Sejarah perjumpaan dan memang ada uncur konflik. Next. Saya mendasarkan pada buku ini. Buku Encounters and Classes, Islam and Christianity in History. Ini buku yang satu jilid itu sebuah kajian, dan yang kedua itu teks. Yang saya sebetulnya lebih senang yang teks, karena ini katakanlah data mentah. Dan ini dengan sejarah ini maksudnya adalah sejak awal kemunculan Islam, dalam perjumpaan dengan Muslim, sampai sekarang. Saya akan melihat, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat secara umum, beberapa nanti bisa kita dalam. Silahkan. Nah ini abad 8-10, itu kan ditandai dengan sebuah perkembangan, kejayaan di bidang politik, budaya, filsafat, dan teologi dalam Islam. Saya sendiri sangat tertarik dengan yang bidang ini. Jadi yang saya lebih suka memang Islam yang klasik, terutama di masa-masa Mutajila itu ya, dengan perkembangan filsafat dan teologi di zaman abad 8-10 itu. Terus, ini saya memberikan konteksnya dulu. Nah yang menarik pada masa, saya membayangkan ketika Islam itu ada di atas, dalam kejayaan, dalam masa glory, abad emas, itu Kristen juga justru mengalami abad gelap. Abad gelap itu apa? Abad yang tidak memperlihatkan suatu peristiwa-peristiwa besar yang signifikan. Ini sebuah kontras. Saya suka membayangkannya itu pada abad-abad itu, pada awal kemunculan Islam itu, Islam dari atas dan Kristen itu pada saat itu ada di bawah. Muslim bertolak dari kejayaan, kemenangan, dan glory. Kristen itu justru dari keterpurukan, dari kegelapan, dari kemunduran, dan semacam itu. Next. Nah, ini beberapa tokoh yang muncul ya, di tengah masa-masa kegelapan ini. Lihat, nama-namanya ini masih memperlihatkan dari wilayah Islam. Dari wilayah Islam. Joanes dari Damascus, ini berarti dari Syria. Ini dari Syria, Damascus. Lalu ada Theodorus Abu Kura. Lihat ini, nama ini sudah nama Islam. Abu Kura. Bapaknya Kura. Ini seorang, sebetulnya seorang Yunani, tetapi hidup dalam peradaban dalam masyarakat muslim. Sehingga nama ini. Lalu ini memang dari Yunani, Patriarchi Mutus. Tapi lihat ini, Amar al-Basri. Ini juga seorang tokoh teolog Kristiani yang, tanda putih, memang bertumbuh dalam peradaban Islam masa itu. Lalu satu lagi, dan Yunani, misli tas dari Pisang. Next. Saya tampilkan dulu. Nah, ini yang dari tokoh dari Islam. Yang tentu banyak ya, kalau mau disinggung ya. Ada Abdul Kahir al-Jani, kemudian ada Abdul Jadbar al-Hamadhani, dan ada Bakkilani, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi teks yang banyak bicara tentang hubungan antara umat beriman itu, saya batasi pada Ali al-Tabari dan Ad-Jahe. Ini kan jelas, guys. Si Mutasila itu. Next. Nah, sekarang juga ada sesuatu yang menarik. Bagaimana perjumpaan. Lihat ini nama ini. Abdullah ibn Ismail al-Hashimi dan Abdul Masih ibn Ishaq al-Kindi. Siapa ini? Ini adalah nama orang yang pseudonym. Jadi orangnya sendiri tidak jelas. Tapi dia menulis sebuah dokumen, traktat gitu ya, yang memperlihatkan, yang menunjukkan sebuah perjumpaan gitu. Kalau mau pakai bahasa, kita mungkin dialog teologis gitu ya. Mengangkat beberapa persoalan teologi, perbedaan, dan persamaan gitu ya. Dari satu orang, tapi dia pakai nama, begini lihat. Abdullah ibn Ismail al-Hashimi. Ini pasti nama yang mengacu kepada komunitas muslim. Abdullah. Ini khas nama Islam. Lalu ibn Ismail. Ini jelas. Latar belakang anak yang diakini dari Ibrahim yang mau disembeli. Dan ini nama aslinya, al-Hashimi. Sementara ini lihat, Abdul Masih. Bukan Abdullah, tapi ini Abdul Masih. Hamba. Menunjuk pada Isya al-Masih. Pengikut Isya al-Masih. Dan ini lihat Ibn Ishaq. Lawan dari Ibn Ismail. Bukan lawan, tetapi. Ya tadi tuh, saudara siblingnya itu ya. Ibn Ismail dan Ibn Ishaq. Ini Al-Kindi. Ini pasti nama yang tanda putih waktu itu populer. Bukan Al-Kindi. Seorang filsuf pertama yang berdarah Arab itu bukan ya. Tapi ini nama penulis dari traktat ini. Dan yang lain itu adalah korespondensi. Atau semacam surat, bukan sekedar surat, Tetapi semacam traktat untuk mengangkat masalah-masalah teologi, Keprihatinan bersama, Dan menyampaikan, membicarakannya itu antara Kaisar Leo III dan Ghalid Umar yang kedua. Next. Nah, ini beberapa pokok persoalan dari pihak Kristen yang diangkat. Yang masalah abadi. Bagaimana teman-teman muslim mengangkat persoalan tentang Trinitas, Tentang Yusuf yang diakini oleh umat Rikun sebagai anak Allah, Lalu tentang Salib, tentang Injil. Saya mau sedikit berbagi. Saya agak lama di Timur Tengah, Dan sebagai seorang Katolik yang di Timur Tengah, Setiap hari saya akan merayakan Ekaristi dalam bahasa Arab. Dan ada sesuatu yang menarik, yang perbedaannya. Kalau saya berdoa dengan cara Katolik Arab dan Katolik Indonesia. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, Kalau kami Katolik ini berdoa selalu diawali dengan membuat tanda salib Atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tetapi kalau saya berdoa dalam bahasa Arab untuk tanda salib ini, Saya mengatakannya begini. Bismil Abi walibni waruhil kudus. Ini sama, tapi ada satu frase yang mengatakan Al-Ilahil Wahid. Jadi, atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Tuhan itu Esa atau Allah itu Esa. Nah, ini pasti tambah perasa itu tumbuh dan berkembang Di konteks Timur Tengah yang memang mayoritas muslim. Dan bagaimana itu ditambahkan untuk memberi sebuah klarifikasi. Meskipun kami mulai dengan tiga atuan pada Bapak Putra dan Ruh Kudus, Tapi tetap dalam satu keyakinan Al-Ilahi Esa. Itu bisa dipahami sebagai apologetik, Tapi juga bisa dipahami semacam sebagai Klarifikasi teologis. Nah, ini bagian dari perkembangan Yang namanya topik yang sejak Islam muncul, tumbuh, Itu selalu menjadi salah satu poin inti persoalannya. Trinitas, juga Yusuf sebagai anak Allah, gitu ya. Salib, Injil, gitu ya. Nah, itu nanti bisa-sipiskan dan memperhatikan jam. Silahkan, Bu, terus. Nah, sementara beberapa pokok persoalan dari pihak Islam Yang diangkat dalam abad-abad itu tadi, 5-8 dalam perjumpaan para perjumpaan, Perjumpaan perjumpaan Islam itu Tentang kenabian Muhammad, wahyu Al-Quran, Rasulian doktrin Islam, poligami, dan surga. Nah, ini misalnya salah satu topik yang Yang diangkat itu soal ini ya. Doktrin dari yang disampaikan oleh Mutazila Tentang, apa namanya, Al-Quran itu makhluk Atau haira makhluk. Nah, itu ada sebuah tulisan yang membandingkan Dengan salah satu poin dari Apa ya, semacam kredonya umat katolik. Kredo umat katolik yang mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan, tidak diciptakan, macam begitu ya. Nah, itu ada satu perasa dalam kredo itu Yang kemudian digaji dalam penyandingan Dengan saya lebih suka pakai istilah penyandingan Daripada perbandingan, penyandingan dengan Doktrin teologi Islam tentang Al-Quran Makhluk atau haira makhluk. Poinnya adalah bahwa ini bersifat abadi, Bersifat kekal, menyatu dengan Yang ilahi Tuhan Allah sendiri. Nanti bisa kita dalami, silahkan, Bu, terus. Nah, saya akan, saya jali di, apa, di setiap itu Penggalan abad itu mencoba untuk mengangkat Satu pernyataan yang mungkin baik untuk kita Kita refleksikan bersama. Nah, ini seorang Kristiani Saya mengapa ya, saya kalau memakai Kristiani Kalau tidak memakai Katolik Nanti akan saya jelaskan Kristiani, karena ini kan masih di abad 5-8 Belum ada, bahkan ortodoks saja belum ada Protesan apa lagi gitu Jadi adanya masih Kristiani Nah, itu ada seorang mistikus namanya Nikolas Yang mengatakan begini Semua yang bergendak baik Cenderung untuk saling mengasih Sebab pada dasarnya Mereka adalah saudara satu sama lain Meskipun secara biologis Ini tahun 700an sekian Mendekati tahun 800an Ini ada seorang mistik yang mengatakan begini Sebuah pernyataan yang menurut saya Menunjukkan bahwa Apa yang tesis dari Bu Syafat tadi Soal sibling itu memang Memang naik turun Itu dihayati Tetapi Apa namanya Ke 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 sejarahnya Berjalan bersamanya itu Juga Bergema kuat pada masa itu Ya Terima kasih Sekarang Selanjutnya Bu Nah ini Saya beri warna lain Supaya untuk menunjukkan Ya Abad 11-12 Saya kira Teman-teman Sudah tahu Konteks Islam Kekuasana Basya yang luas Pada saat yang sama Melemahnya politik pusat Ya Islamisasi bergerak ke timur Dan munculnya banyak dinasti Fatimiyah Seljuk Al-Murafid Al-Muhad Ya Terusnya ini di wilayah Afrika Utara Yang sekarang Di wilayah Tunisia Ajajahit Maroko Dan sebagainya Ya Itu kan harus diingat bahwa Abad Syah menggantikan Umayah Umayah 750 Tanda putih Satok Lalu dikantikan Abad Syah 750 Sampai nanti 1250 Dan pada saat yang sama Ketika Dikalahkan oleh Abad Syah Umayah itu mulai Bergerak ke barat Dan mulai masuk ke Wilayah Afrika Utara Bahkan masuk ke Spanyol Sehingga Yang namanya waktu itu Andalusia Dan kita tahu bagaimana Andalusia Wilayah Spanyol itu Ada di bawah Kekuasaan Islam 750 tahun Ya Tahun 700an Atau 750an Ketika Dijatuhkan oleh Abad Syah Dan nanti berkuasa Sampai Tahun 1492 1492 Sampai Jatuhnya Kerana Baik Lanjut Next Yang ini Kristen Kristen Mulai Bangkit dari Abad Belak Nah ini ada Peristua yang namanya Skisma antara Gereja Barat Dan Gereja Timur Jadi Tahun 1054 Jadi sebelum Tahun 1054 Saya Biasanya Lebih pakai Istilah Kristian Dan Setelah 1054 Itu ada Skisma Skisma itu Apa ya Perpecahan Mungkin Bahasa Segeranya Tapi lebih baik Pemisahan Mungkin lebih pas Pemisahan Antara Gereja Barat Dan Gereja Timur Mana Gereja Barat Gereja Barat Itu pusatnya Ada di Konstantinopel Yang di Turki Saya kira Tidak tahu Mungkin suatu saat Kalau mau Jiarah Ke sana Itu sebuah kota Yang menarik Sekarang namanya Istanbul Itu Sebagian Eropa Sebagian Wilayah Asia Konstantinopel Dan Pusat Gereja Barat Gereja Timur Ada di sana Yang Gereja Barat Itu pusatnya Di Roma Di Roma Dan Mengapa Mengalami Pemisahan Karena Ini jarak Yang sedemikian Jauh Kalau Terbang Pesawat Berjam-jam Dan waktu itu Kan pasti Komunikasi Tidak sebaik Sekarang Maka Konsen Gereja Di wilayah Timur Itu berbeda Dengan konsen Gereja Di wilayah Barat Juga Iklim Iklim Apa namanya Kultural Dan Perjumpaan Dengan Dengan Peradabannya Itu berbeda Yang Yang Di sana Yang di Timur Itu Lebih Saya Membahasakannya Lebih Pembahasan Yang sifatnya Itu literal 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 Itu apa Literal Itu Lebih Menekankan Dimensi Tubuh Sementara Yang Barat Itu Yang Peradaban Alexandria Itu Lebih Metaphoris Metaphoris Itu Makna Figurati Yang Satu Tingkat Di atas Literal Literal Itu Apa adanya Makna Literal Makna Yang tertulis Sebagai Makna Yang Dampak Dari Apa Yang Tertulis Sementara Metaphoris Atau Figurati Itu Makna Yang Ada Di Balik Dari Apa Yang Tertulis Nah Perkembangan Ini Jelas Berdampak Pada Teologi Rumusan Rumusan Teologi Bahkan Juga Dalam Kristologi Dalam Teologi Timur Yesus Itu Lebih Ditekankan Sebagai Pribadi Historis Pribadi Historis Kemanusiawian Yesus Sementara Yang Barat Lebih Mendapat Perhatian Atau Mendapat Tekanan Pada Pribadi Ilahinya Dan Ini Menimbul Dengan Perbedaan Ini Kemudian Akhirnya Mengantar Pada Pemisahan Skisma Skisma 1054 Lalu Tadi Sudah Disinggung Sayangnya Menyampaikan Perang Salib Dan Pada Saat Yang Sama Memang Kripton Mulai Berkembang Ini kan Cordoba Itu Di Spanyol Jadi Mulai Semacam Ada Kesadaran Baru Istilah Yang Dipakai Dalam Sejarah Recon Vista Recon Vista Re Kembali Konquest Penaklukan Jadi Ada Sebuah Upaya Untuk Menaklukkan Kembali Spanyol Yang Sudah Dikuasai Oleh Islam Dan Akan Dikembalikan Dalam Peradaban Bosa Silahkan Nah Dalam Tegangan Semacam Itu Tegangan Kan Nanti Masalahnya Bahwa Abasya Itu Untuk 1258 Untuk 1258 Dan Dan Kita Sudah Tahu Pada Masa Itu Banyak Dinasih Dinasih Kecil Yang Berkembang Di Dalam Dunia Islam Jadi Mulai Agak Menurun Katakan Nah Pengaruh Islam Berbeda Dengan Yang Mulai Naik Jadi Kalau Dibuat Grafik Agak Menarik Yang Satu Mulai Turun Yang Satu Mulai Naik Nah Tokoh-tokoh Yang Muncul Ini Agazali Teman-teman Pasti Tahu Lalu Ibn Ibn Sina Dan Ibn Rus Saya Memang Mengangkat Beberapa Yang Pasti Banyak Tokoh-tokoh Yang Banyak Yang Berpengaruh Dalam Perjumpaan Misalnya Saya Beri Contoh Apa Yang Dikembangkan oleh Ibn Rus Dan Ibn Sina Dengan Filsafat Mereka Sebagai Komentator Dari Aristoteles Inilah Akhirnya Yang Membuat Nanti Secara Seorang Pemikir Filsuf Teolog Besar Dari Dunia Kristen Yang Namanya Thomas Aquinas Itu Lalu Berkenalan Pada Tokoh Yang Namanya Aristoteles Sangat Menarik Bagaimana Thomas Aquinas Itu Kenal Aristoteles Filsuf Yunani Itu Lewat Filsuf Muslim Ini Yang Saya Lebih Suka Memang Silah Peradabannya Jadi Apa Namanya Pemikiran Yunani Yang Masuk Ke Kristen Lewat Filsuf Muslim Yang Waktu Itu Memang Mengalih Basakan Dari Yunani Dari Yunani Ke Arab Apa itu Namanya Al-Hikmah Itu Di Bagdad Itu Pusat Penterjemahan Dari Baitul Hikmah Baitul Hikmah Baitul Hikmah Ini Kemudian Berkembang Dan Memberi Inspirasi Atau Memberi Insight Pada Para Teolog Yang Saya Sebut Di Sini Kemasa Aquinas Lalu Gregorius Ini Toko Penting Lalu Pitrus Abilar Dan Pitrus Venerable Ini Orang Yang Pertama Kali Menterjemahkan Al-Quran Kedalam Bahasa Latin Tahun 1556 Petrus Venerable Ini Semacam Belar Petrus Yang Layak Di Mendapat Penghormatan Macam Silahkan Nah Ini Saya Mengangkat Beberapa Pemikiran Beberapa Topik Persoalan Yang Yang Di Yang Muncul Pada masa itu Yang satu Adalah Namanya Ibnu Hazen Saya kira Teman-teman Lebih tahu Daripada Saya Tokoh Aliran Zahirism Pemahaman Literal Atas Al-Quran Mengangkat Dan Mempersoalkan Tentang Trimitar Sintamasi Mengapa Atribut Lalu Dan macam-macam Lihat ini Sudah mulai kelihatan Jadi Cara berpikir Timur Itu lebih Literal Bahasanya Itu lebih Literal Sementara Yang Barat Itu Lebih Metafori Nah Memang Dalam Salah Satu Kredo Kami Ada Istilah Gini Setelah Yesus Bangkit Itu Duduk Di Sebelah Kanan Nah Ini Kalau Dibahasakan Di Mampani Secara Literal Kan Aneh Kok Nggak Di Depan Kok Nggak Di Belakang Kok Nggak Di Kiri Kok Kanan Apa Nah Ini Padahal Ini Maksudnya Metafori Tetapi Dalam Masa Itu Apalagi Ibnu Hasem Dari Aliran Zahirism Itu Jelas Jelas Ini Menimbulkan Sebuah Apa Ya Sebuah Sebuah Diskursus Yang Yang Terangkat Juga Ini Salah Satu Doktrin Dalam Kristiani Dari Chalcedon Krisis Yang 100% Ilahi Dan 100% Insani Ini Apa Maksudnya Itu Menjadi Sebuah Tema Tema Pertibatan Waktu Next Ini Topo Lain Al-Jua ini Asyariah Buruan Al-Ghazali Titik Tolaknya Titik Tolak Tolak Kritiknya Terhadap Kristen Al-Quran Menunjukkan Bahwa Kedatakan Muhammad Nabi Muhammad Telah Dikatakan Dalam Taurat Dan Injil Taurat Asli Sudah Ilang Di zaman Pembuangan Injil Sudah Mengalami Apa Ini Kan Dari Kata HRS Huruf Pembelokan Atau Distorsi Macam Seperti Nah Ini Gagasan Yang Diangkat Oleh Al-Jua ini Pada Abad 11 Yang Kemudian Ditanggapi Nanti Oleh Para Teolog Kristiani Yang Terutama Yang Dari Barat Yang Menjelaskan Bahwa Istilah Taurat Dan Injil Itu Tidak Misalnya Tidak Sama Dengan Pandangan Bahwa Ini kitab Ini Bukan itu Taurat Itu Lebih Luas Daripada Sekedar Lima kitab Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu Juga Tentang Lima Evangelis Yang Membuat Pisah Pisah Dalam Injil Tidak Sama Persis Dikmatan Begitu Next Al-Jua ini Al-Ghazali Ini Saya Juga Sering Bisa Jadikan Topik Karena Dia Mengatakan Bahwa Ungkapan Ungkapan Dalam Injil Yohanes Ini Lihat Seorang Teolog Dan Mistikus Dari Dunia Islam Yang Mulai Juga Mulai Mengangkat Isu Dari Isu Artinya Poin Dari Salah Satu Injil Yohanes Yang Menyarankan Untuk Memahami Bahasa Dalam Injil Yohanes Itu Sebagai Bahasa Metafori Bapak Dan Aku Adalah Satu Ini Bukan Satu Bukan Satu Apa Isu Satu Pribadi Bukan Satu Pribadi Nah Khususnya Ini Anda Akan Menjawab Ini Satunya Dalam Satu Dalam Hakikat Pribadinya Berbeda Lalu Ada Pernyataan Sebelum Maha Ramadha Aku Telah Ada Ini Menunjuk Kepada Raira Makhluk Yang Menjadi Bagian Dari Tema Teologi Yang Berkembang Saat Sesuatu Yang Menarik Al-Ghazali Kalau Teman-teman Mau Mendalami Dia Disini Mulai Menyampaikan Tentang Mengangkat Sebuah Topik Apakah Yang Non-Muslim Itu Akan Selamat Atau Tidak Akan Mengalami Najah Atau Tidak Dan Dia Ada Tulisan Yang Dalam Bahasa Arab Yang Memperlihatkan Bahwa Non-Muslim Dia Pakai Tila itu Bukan Bukan Non-Muslim Tapi Mereka Yang Berasal Dari Kekaisaran Romawi Nah Itu Akan Mengalami Juga Keselamatan Nah Perdebatan Itu Juga Menarik Karena Sejumlah Ulama Dari Islam Juga Semuanya Sepemikiran Dengan Dengan Terus Nah Nah Ini Yang Tadi Saya Singgung Paus Seorang Paus Gregorius VII Yang Menulis Surat Kepada Seorang Tokoh Penting Dari Dinasti Hamadiah Di Dinasti Atau Apa ya Dinasti Yang Ada Di Wilayah Afrika Utara Berbatasan Dengan Spanyol Itu Nasir Tahun 1062 Dan 1088 Surat Yang Memperlihatkan Nuansa Penuh Persahabatan Tak ada Nuansa Pelecehan Penekanan Pada Kesamaan Ajaran Seperti yang Tadi Ditekankan Oleh Bu Syafa Alah Juga Berkaya Bagi Kaum Muslim Dan Bertobat Berarti Kembali Kepada Surat Yang Ditulis Dalam Bahasa Latin Yang Kemudian Juga Ada Yang Memperlihatkan Ini Di Abad 11 Sudah Ada Poin Perjalanan Bersama Biasanya Kristiani Itu akan Mengacu Pada Yang Namanya Nustra Itabe Sebuah Deklarasi Tahun 1965 Tapi Tapi Saya Sering Mengatakan Juga Kepada Teman Kristian Sendiri Bahwa Sebetulnya Tahun Abad 11 Itu Sudah Ada Sebuah Pernyataan Yang Sangat Terbuka Yang Ditulis oleh Paus Gregorius VII Kepada Nasir Tokoh Muslim Yang Memberi Nuansa Persahabatan Dan Menekankan Lebih Menemau Menekankan Kesamaan Dan Karya Tuhan Allah Kepada Siapapun Yang Beriman Kepada Silahkan Next Berlanjut Nah Ini yang Tadi saya katakan Petrus Venerable Yang Mengajak Ini bahkan Kaum Pertapa Rahip Untuk Menjalin Kerjasama Atau Kontak Menjalin Kontak Dengan Kaum Muslim Bahkan Dia yang Pertama Menterjemahkan Kedalam Bahasa Latin Al-Quran Sejarah Nabi Saya Tahu Mana Yang Diterjemahkan Apakah Yang Tentang Dokterin Islam Ini Diterjemahkan Dalam Bahasa Latin Sejarah Nabi Ada Dua Buku Yang Legendaris Saya Tahu Yang Yang Diterjemahkan Next Lihat Lihat Ini Saya Kutip Ya I Do Not Attack You Muslims As Our People Often Do By Arms Saya Tidak Menyerangmu Kau Muslim Sebagaimana Orang-orang Kami Biasanya Melakukan Itu Dengan Senjata Tetapi Kami Menghubungi Kamu Dengan Kata-kata Tidak Dengan Keterasa Dengan Penalaran Tidak Dengan Kebencian Tapi Dengan Kasih Kasih Yang Harusnya Memang Hidup Di antara Mereka Yang Menghormati Kristus Dan Mereka Yang Berpaling Darinya Kasih Yang Hadir Dan Ada Di antara Para Murid Kristus Termasuk The Gentiles Itu mereka Yang Tidak Mengikuti Kristus Jadi Poinnya Itu Adalah Bahwa Mari Kita Menjalin Relasi Tidak Dengan Senjata Tidak Dengan Keterasan Tidak Dengan Kebencian Tetapi Dengan Kata Dengan Nalar Dengan Kasih Sebagaimana Yang Ditekankan Oleh Hidupi Baik Oleh Yang Mengikuti Kristus Maupun Yang Tidak Mengikuti Kristus Karena Kasih Itu Sifatnya Um Tersah Itu Salah Satu Kata Pencil Next Lalu Ada Juga Ini Lihat Dialog Antara Rahid Berarti Pertapa Dan Al-Baji Salam Persahabatan Dialog Sebagai Sharing Pengalaman Religis Tentang Yesus Kristus Dan Sekaligus Keprihatinan Untuk Memerangi Kekuatan Cahat Next Ini Yang Pokok-pokok Yang Diangkat oleh Al-Baji Jadi Saya Maka Tadi Saya Mengatakan Bahkan Di Tengah Berjalan Bersama Sebagai Saudara Sibling Itu Tetap Perlu Ada Kesadaran Memang Ada Poin-poin Yang Berbeda Dan Menurut Saya Ini Perlu Perlu Mendapat Perhatian Jadi Bukan Bermaksud Mau Menyamakan Poinnya Adalah Bahwa Saya Bahwa Mereka Menekankan Mari kita Komite Terhadap Iman Kepercayaan Kita Masing-masing Pada Saat yang Sama Terbuka Terhadap Yang lain Jadi Keterbukaan Terhadap Yang lain Tidak Lalu Berarti Menyamaratakan Begitu Saja Tetap Komited Dengan Iman Dan Keyakinan Yang Dipegar Dan Itu Berarti Termasuk Pada Pokok-pokok Doktrin Teologis Yang Memang Berbeda Memang Itu Bisa Dijelatkan Secara Teologis Misalnya Islam Lebih Menekankan Transcendensi Allah Atau Allah Dari Dimensi Transcendensi Mantara Kristen Lebih Menanggankan Dimensi Imanensi Dari Allah Macam Begitu Tetapi Pokok-pokok Kesamaan Itu Tetap Tetap Juga Bersinggungan Dengan Pokok-pokok Yang Berbeda Next Nah Sekarang Abad 13-14 Untuk Islam Ketalan Di Banyak Wilayah Tapi Di Granada Andalusia Masih Besar Lalu Inban Simongol Berkuasanya Dinasti Mamluk Mulai Tampilnya Dinasti Omok-Otoman Jadi Sebuah Dinamika Tersendiri Dalam Islam Dan Pada Saat yang Sama Juga Terus Di Dalam Kristen Mulai Juga Mengalami Sebuah Pembaruan Ini Lihat Pokok-pokok Untungnya Reconquista Semangat Untuk Merebut Kembali Wilayah Sepanyol Dan Terutama Pembaruan Rohani Dengan Ini Salah Satu Tokoh Nanti Yang Saya Angkat Itu Fransiskus Asisi Yang Di Masa Pada Masa Apa Namanya Pransalib Itu Justru Menjalin Relasi Dengan Yang Namanya Sultan Malik Kamil Di Mesir Terus Tadi Itu 10.45 Ya 9.45 9.45 Harusnya Sudah Lewat Tadi Kita Mulainya Sudah Jam 10.00 Lebih Oke Saya Akan Cepat Dulu Baik Nah Ini Beberapa Beberapa Tokoh Akan Saya Angkat Satu Pransiskus Asisi Langsung Next Nah Ini Pada saat yang sama Teman-teman Pasti Kenal Dengan Tokoh Ibnu Taimia Ibnu Taimia Dan Ini Tokoh Manuel Pale Logos Yang Sempat Disinggung Oleh Paus Benediktus 16 Dalam Sebuah Polomik Di Dimana Di Turki Yang Kemudian Justru Melahirkan Agam Semacam Nusra Itapinya Dari Dunia Islam Terus Nah Ini Saya Saya Kutipkan Kata-kata Dari Dari Siapa Namanya Dari Francisco Saffir Setiap Saudara Yang Mau Pergi Ketengah-tengah Kau Selain Hendaknya Pergi Membawa Diri Secara Rohani Secara Membawa Diri Ada Dua Tidak Menimbulkan Perselisian Atau Pertengkaran Tetap Benda Tunduk Pada Setiap Makhluk Insani Karena Allah Kedua Mereka Mewartakan Firman Allah Dan Halal Yang Berkenan Kepada Allah Dan Dengan Kata Lain Berani Memberi Kecahsian Dalam Dalam Persaudara Ada Kasih Dan Kebijaksanaan Yang Mengenyahkan Ketakutan Dan Kebijikan Ada Kesabaran Dan Kerendan Hati Yang Mengenyahkan Amarah Dan Kebijakan Ada Kemiskinan Beserta Suka-suka Yang Mengenyahkan Ketamaan Dan Kekipiran Ada Ketenangan Dan Semedi Yang Mengenyahkan Kecemasan Dan Kebingungan Ada Belastasi Dan Pertimbangan Yang Mengenyahkan Kesombongan Ini Kata-kata Yang Silahkan Diangkat Dan Ditekankan Oleh Francisco Sassisi Yang Namanya Diambil Oleh Paus Yang Sekarang Paus Francisco Terus Nah Ini Mulai Kompleks Abad 15 Abad Saya Jadikan Satu Sepertinya Abad 15 Sampai Abad 18 Salah Satu Kata Kuncinya Adalah Disini Jatuh Granada Jatuh Granada 1492 Jatuh Granada Dari Kekuasaan Muslim Ke Spanyol Tetapi Sebelumnya Itu Sekitar Empat puluhan Tahun Sebelum Itu Jatuh Konstantinopel Pusat Agama Kristen Terutama Yang Gereja Tumur Jatuh Kepada Turki Yang Kemudian Konstantinopel Menjadi Nama Diberi Nama Balu Istanbul Jadi Seperti Timbangan Yang Semula Itu Islam Berkuasa Di Barat Timur Di Kristen Sekarang Berbalik Kristen Di Barat Lalu Islam Di Timur Terus Ini Tokoh Salah Satu Tokohnya Terus Terus God Wants Unity Among All Men Ini Ada Seorang Tokoh Great George Tradition Yang Mengatakan God Wants Unity Among All Men Pada Saat Yang Sama Muhammad Al-Fatih Menulis Buku The Truth Root of the Christian Faith Sigovia Tau Ya Ini Juga Wilayah Spanyol Menerjemahkan Al-Quran Dan Kemudian Mencurahkan Perhatian Untuk Studi Tentang Islam Ini Mulai Berkembang Minat Untuk Studi Tentang Yang Yang Tentang Islam Terus Terus Ya Ini Orang Lain Juga Namanya Nikolaus Dari Pusa Kerinduan Akan Kesatuan Setelah Jatuhnya Konstantinomel Semua Agama Harus Tetap Dipertahankan Tetapi Pada Saat Yang Sama Harus Disorot Dari Satu Kerinduan Yaitu Kesatuan Toleransi Dan Penghargaan Nah Ini Ya Apa Namanya Juga Hasil Dari Studi Dia Tentang Quran Yang Mengantar Dia Pada Keterbukaan Terus Nikolaus Dari Kusa Terus Nah Ini Paus Pius Kedua Surat Kepada Ini Muhammad Al-Fatih Ada Satu Hal Kecil Yang Dapat Membuat Menjadi Yang Paling Besar Dan Ini Semacam Kesempatan Bagi Paus Pius Kedua Untuk Berbagi Tentang Imannya Tetapi Pada Sehat Yang Sama Penghargaan Bahwa Kita Satu Allah Satu Pencipta Satu Iman Dan Seterusnya Terus Itu Sama Dengan Yang Dikatakan Oleh Francis Asisi Kepada Malik Kamil Kita Berbeda Jalan Musana Jalan Sini Jalan Kami Sini Tetapi Kita Tetap Satu Alangkah Indahnya Kalau kita Bisa Saling Bersaudara Macam Begitu Dan Di Saat Ini Ketika Granada Jatuh Ke Kristen Lalu Berkembang Tulisan Yang Teman-teman Pasti Mengenal Yang Namanya Injil Barnaba Ini Karena Orang-orang Non-Kristiani Waktu itu Dipaksa Untuk Menjadi Kristiani Atau Pergi Atau Beberapa Kemudian Memilih Jalan Apa Namanya Yang Menyembunyikan Iman Itu Apa Namanya Jadi Pihak Islam Itu Ada Apa Yang Menyembunyikan Takiah Apa Takiah Takiah Ada orang yang Siah Romo Ya Tapi ini Sunni Di wilayah Di wilayah Mana Di wilayah Spanyol Itu Mengikuti Dari sini Takiah Karena Ingin selamat Dari Pembantaian Dari serangan Kristiani Yang Kemudian Salah satu Dari Dari Mereka Itu Memungkinkan Lahirnya Injil Barnabas Terus Injil Barnabas Dari Morisco Ini Kaum Morisco Kaum Morisco Itu Apa Adalah Orang-orang Muslim Yang Ditekan Untuk Meninggalkan Imannya Dan Menjadi Kristiani Kalau Tidak Mau Harus Pergi Lalu Beberapa Orang Tidak Mungkin Pergi Karena Tidak Punya Ekonominya Dia Puas Jadi Ini Ada Tulisan Tak Takiah Ini Menurut Saya Sebuah Ini Bahkan Sesuatu Yang Menarik Seorang Mukti Dali Adzazair Membuat Fatwa Yang Isinya Mengizinkan Seorang Muslim Untuk Dipaktes Mengadiri Insya Makan Daging Babi Minum Tekst Ini Dalam Bahasa Arab Ini Adalah Suatu Bentuk Bagaimana Dalam Tekanan Politik Itu Beberapa Pendekatan Memang Cape Demi Keselamatan Dan Demi Hidup Terus Nanti Kalau Mau Kita Diskusi Silahkan No One Knows Who Actually Roll The Gospel Of Bas But What Is Known Without Shadow Of Is That Whoever It Was It Most Certainly Was Not Apostle Barnabas It Was Most Probably Muslim In Spain Who Possibly The victim Of The Reconquest Of This Consent Jadi Bagian Dari Polomik Polomik Politik Terus Nanti Kita Lihat Dan Ini Tentu Gampang Abad 16 18 Renaissance Sahabat Penemuan Kolonialisme Dan Perkembangnya Aliran Wahabi Lahir Abdul Wahab Lahir 17 Yang Kemudian Ini Membuat Sebuah Dinamika Yang Semakin Kompleks Dan Tidak Mudah Di Satu Pihak Negara-negara Islam Mengalami Trauma Kolonialisme Pada Saat Yang Sama Kemudian Semakin Menyebarnya Aliran Wahabi Yang Mau Lebih Memperlihatkan Wajah Islam Arab Sementara Beberapa Mengangkat Islam Kultural Dan Semacam Itu Kristiani Sendiri Dengan Apa Namanya Dengan Misi Yang Selalu Tidak Selalu Punya Intensi Positif Ini Tarut Marut Abad 16 18 Terus Terus Ada Tua Toko Yang Tadi Sudah Disinggung Oleh Bu Siafa Louis Mas Sinyong Seorang Imam Yang Membaktikan Hidupnya Untuk Budi Islam Dan Charles De Buko Seorang Pertapa Rahib Katolik Yang Hidup Di Taman Raset Selama Hidupnya Sampai Bahkan Kemudian Dia Mati Dua Dua Ini Lahir Sebagai Seorang Katolik Lalu Di Masa Remaja Sampai Muda Itu Mengklaim Sebagai Seorang Ateis Tidak Percaya Lagi Pada Tuhan Dan Akhirnya Mereka Kembali Kepada Imam Berkat Perjumpaan Dan Hidup Bersama Dengan Kaum Muslim Charles De Buko Dengan Kaum Muslim Di Orang Beduin Di Tuareg Suku Tuareg Di Al-Jazair Dan Beduin Di Maroko Dan Louis Mas Sinyong Itu Di Irak Dia Sangat Terkesan Dengan Al-Halat Kokoh Yang Kemudian Memberi Inspirasi Bagi dia Untuk Kembali Kepada Kristus Yang Tersanggung Terus Terus Dan Ini Abad 1921 Nusra Itate Dari Tia Kristen Common Word Dari Tia Muslim Lalu Encyklik Dari Usaha Dialog Dari Tia Kristen Dan Islam Dokumen Of Fraternity Ini Si Fraternity Ini Nulisnya Saya Keliru Dari Paus Francesco Yang Yang Masih Bergemas Sampai Sekarang Baik Saya kira Cukup Sampai Disini Silahkan Kita Mengembangkan Dalam Diskusi Terima Oke Terima Terima Kasih Banyak Romo Atas Apa Namanya Paparanya Sejarahnya Memang Bicara Sejarah Memang Panjang Sekali Saya Kira Itu Harus Belajar Sendiri Membaca Betul Dan Itu Kalau Hobinya Membaca Sejarah Memang Asik Menarik Oke Silahkan Kalau Ada Yang Mau Apa Namanya Mengemukakan Pendapat Atau Bertanya Atau Apa Saja Silahkan Manek Ini siapa Ya Ini Anda Mau bertanya Atau Gimana Baik Selamat Siang Pastor Yang Pertama Sekali Terima Kasih Untuk Pastor Yang Sudah Bersedia Membagikan Pengetahuan Tentang Iman Kristen Dan Tentang Persahabatan Antara Muslim Dan Kristen Saya Hanya Mau Berkomentar Satu dua Hal Menurut Saya Hal Yang Mungkin Kita Perhatikan Adalah Kita Perlu Mengenal Diri Sendiri Terlebih Dahulu Sehingga Ketika kita Berinteraksi Dengan Yang lain Baik itu Sesama Atau Baik itu Pemeluk Agama Lain Kita Boleh Menghargai Keberagaman Mereka Karena Pengalaman Pengalaman Saya Itu Saya Biasanya Mengikuti Beberapa Debat Di Youtube Di media Media Sosial Itu Lebih pada Masing-masing Pihak itu Mengklaim Kebenaran Bahwa Yang satunya Mengatakan Saya yang Benar Yang satunya Mengatakan Tidak Kamu Salah Saya yang Benar Jadi Harapan Saya Mungkin Melalui Kegiatan Ini Melalui Materi Yang Dipaparkan Oleh Romo Ini Membantu Kita Untuk Melihat Bahwa Perbedaan Itu Harus Kita Akui Kita Harus Mengakui Perbedaan Bahwa Memang Kita Perlu Menerima Yang Lain Dan Ketika Kita Menerima Yang Lain Itu Mengandaikan Kita Menerima Apa Adanya Tanpa Ada Kehendak Atau Tanpa Ada Motivasi Untuk Membuat Dia Menjadi Seperti Kita Atau Kasarnya Dalam Kristen Dan Muslim Atau Islam Ketika Misalkan Saya Sebagai Muslim Bergaul Dengan Saya Sebagai Kristen Bergaul Dengan Muslim Tanpa Saya Ada Modus Atau Ada Motivasi Untuk Menjadikan Dia Kristen Karena Saya Menghargai Dia Sebagai Pribadi Yang Punya Latar Belakang Berbeda Punya Agama Berbeda Dan Saya Yakin Bahwa Agama Yang Dianutnya Itu Mengandung Nilai-nilai Universal Kemanusiaan Seperti Persidaraan Ketamayan Saling Menghargai Menjadikan Jujur Saya Sering Merasa Anik Ketika Misalkan Menonton Youtube Ada Oknum-oknum Tertentu Yang Berusaha Mencari Mencari Ya Katakanlah Mencari Penghasilan Dengan Cara Memanipulasi Data Memanipulasi Hal Sebenarnya Tidak Ada Dan Menurut Saya Sesuatu Yang Sangat Berliru Dan Bisa Berbahaya Di Dalam Kehidupan Bersama Tiga Nah Itu Terus Saya Juga Merasa Tidak Terlalu Nyaman Ketika Misalkan Sesama Yang Lain Itu Hadir Tidak Tidak Menyadari Bahwa Orang Lain Ketika Misalkan Menjalankan Ibadah Atau Ritual-Ritual Keagamaan Itu Perlu Dipertimbangkan Hal-Hal Itu Apakah Misalkan Cara Beribadah Kita Seperti Ini Apakah Tidak Mengganggu Sesama Kita Yang Lain Jadi Maksud Saya Bahwa Ketika Kita Menjalankan Keagamaan Kita Ritual Keagamaan Kita Paling Kurang Kita Memperhatikan Itu Sehingga Tidak Membawa Tidak Membuat Sesama Kita Yang Tidak Seiman Atau Sekeyakinan Itu Merasa Terganggu Dan Pertanyaan Saya Adalah Kebetulan Di sini Tadi Saya Dengar Perkenalan Tadi Tidak Salah Moderator Kita Itu Dosen Jadi Saya Mau Bertanya Tentang Apa Bedanya Kata Islam Dan Muslim Karena Yang Coba Saya Lihat Lihat Mungkin Islam Itu Dia Mirip Mirip Mungkin Artinya Damai Mungkin Mirip Saya Maksudnya Masih Menduga Duga Saja Jadi Mungkin Ibu Atau Romo Atau Saudara Saudari Yang Bergabung Di sini Bisa Membantu Saya Untuk Mengerti Dua Kata Itu Apa Bedanya Muslim Dan Islam Nah Itu Sekian Tolong Anda Memperkenalkan Diri Karena Di sini Munculnya Itu Manek Saya Tidak Tahu Anda Siapa Dan Dari Mana Kita Tahu Terima Kasih Saya Nama Nama Lengkap Saya Franciscus Manek Saya Dari Tenggarong Kota Tenggarong Itu Di Provinsinya Kalimantan Timur Oke Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Semuanya Baik Saya Akan Mencoba Langsung Dijawab Ini Saya Jawab Karena Oke Ini Saya Setuju Bahwa Memang Media Sosial Saya Pernah Bu Siapa Dan Saya Pernah Memikirkan Membuat Proposal Penelitian Maaf Belum Selesai Saya Pernah Menawarkan Dua Tema Yang Satu Tentang Media Sosial Atau Sosial Media Sosial Dan Yang Lain Tentang Perjumpaan Saya Akan Mengatakan Bahwa Memang Kita Ini Banyak Diganggu Kalau Saya Mau Mengatakan Diganggu Dengan Yang Tampil Di Media Sosial Yang Memang Membuat Membuat Kacau Saya Sebut Nama Saja Misalnya Kalau Pernah Mendengar Christian Prince Tapi Juga Zakir Naik Misalnya Nah Itu Untuk Beberapa Orang Dirasa Tidak Nyaman Yang Belum Yang Di Indonesia Banyak Saya Memang Pernah Menawarkan Satu Seminar Mata Kuliah Seminar Untuk Mahasiswa Saya Tentang Youtube Penelitian Dengan Dari Youtube Untuk Apa Namanya Channel Channel Yang Tanda Kutip Sifatnya Itu Polemik Polemik Apologetik Yang Mau Yang Tidak Gagalan Arti Tertuntu Itu Mau Mempertobatkan Satu Sama Leng Dan Tidak Mau Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan Saya Sendiri Lebih Pake Pada Prinsip Ini Di Satu Pihak Kita Komited Pada Iman Kita Pada Saat Yang Sama Terbuka Tidak Menyamakan Begitu Saja Tapi Pada Saat Yang Sama Tidak Bersifat Antipati Lalu Menolak Nah Itu Terkait Dengan Poin Kedua Format Relasi Antara Umat Beriman Itu Biasanya Ada Tiga Eksklusifisme Menolak Sama Sekali Inklusifisme Menerima Yang lain Tetapi Dengan Sebelah Mata Atau Paralelisme Menyamakan Begitu Saja Saya Lebih Suka Posisi Yang Keempat Yang Saya Akan Sebut Open Integralisme Bukan Eksklusifisme Bukan Inklusifisme Bukan Paralelisme Tapi Open Integralisme Saya Merasa Sudah Yakin Dengan Iman Saya Integrated Dengan Iman Saya Tapi Pada Sama Saya Bersikap Open Terhadap Yang Lalu Tadi Soal Ibadah Dan bagaimana Kita akan Mempunyai Tiga Dimensi Keimanan Saya Pakai Bahasa Islam Akidah Ibadah Dan Mu'amalah Doktrin Peribadatan Dan Pengamalan Saya Kok Merasa Yang Tentang Akidah Dan Ibadah Itu Memang Jalan Sendiri Sendirian Tidak Bisa Kita Berjalan Bareng Tidak Bisa Termasuk Dalam Tua Jadi Saya Tidak Bisa Membayangkan Kalau Saya Merayakan Misai Karisti Terus Yang Dibacakan Dari Al-Quran Itu Yang Tidak Bisa Atau Sama Seperti Teman-teman Sholat Jumat Lalu Yang Dibacakan Dari Injil Itu Yang Tidak Mungkin Jadi Ibadah Dan Akidah Jalan Sendiri Di Dalam Dimensi Mu'amalah Atau Pengamalan Iman Itu Kita Bisa Berjalan Bareng Terutama Dalam Perhatian Kepada Aspek Sosial Demi Kemaslahatan Umum Kalau Dalam Bahasa Islam Kalau Dalam Bahasa Kristian Itu Bonum Komunal Demi Kebaikan Bersama Nah Itu Tadi Ada Pertanyaan Apa Bidanya Islam Dan Muslim Bukan Gampang Islam Itu Sistem Kepercayaan Bu Kalau Saya Salah Nanti Dikoreksi Sistem Kepercayaan Lalu Muslim Orang Atau Umat Yang Memeluk Agama Islam Itu Berbeda Islam Sistem Kepercayaan Ajarannya Sementara Muslim Itu Orangnya Mohon Ini Saya Menjelaskan Sangat Gampang Moga Moga Bisa Dipaham Terima Kasih Oke Terima Kasih Romo Saya Kira Mudahnya Islam Di Agum Mone Muslim Di Wonge Kalimantan Jangan Pakai Baca Jawa Islam Agamanya Lalu Muslim Orangnya Yang Menganut Agama Itulah Saya Kira Mudahnya Begitu Walaupun Nanti Kalau Sebetulnya Ada Perdebatan Kalau Saya Membedakan Antara Islam Dengan Kapital I Lalu Menjadi Muslim Dengan Kapital M Dengan I Besar Dan M Besar Lalu Islam Dengan I Kecil Dan Juga Menjadi M Kecil Itu Nanti Persoalan Yang Lain Di Dalam Pembahasan Yang Lain Saya Kira Begitu Mas Manek Ada Lagi Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Ada Yang Mau Bertanya Saya Yang Mau Bertanya Sama Romo Saya Cerita Dulu Karena Romo Tadi Cerita Di Cordova Saya Pernah Ke Cordova Waktu Itu Kebetulan Rombongan Memang Kita Ada Seminar Abrahamic Religion Sehingga Disitu Ada Rabai Ada Dari Christianity Dan Juga Ada Dari Muslim Ketika Itu Di Spanyol Waktu Kita Rombongan Cordova Lalu Kebetulan Saya Bareng Sama Rabai Yang Sangat Terkenal Rabai Amerika Ada Pimpinan Rabai Namanya Tapi Bukan Yang Ortodok Jew Tetapi Yang Liberal Jew Dia Orang Liberal Waktu Itu Saya Sedikit Nakal Saya Bertanya Begini Sama Rabai What Does Yesus Mean For You Saya Bertanya Sama Rabai Itu Tentu Saja Dia Langsung Menjawab Nothing Saya Sebetulnya Dalam Hati Saya Tertawa Karena Wajar Saja Orang Beliau Orang Yahudi Mungkin Di Dalam Kitab Susinya Kan Gak Ada Bicara Tentang Yesus Di Situ Ini Pertanyaan Saya Kaitannya Dengan Tadi Apa Namanya Injil Barnabas Tadi Sebetulnya Jadi Kalau Saya Misalnya Saya Yang Ditanya Saya Ditanya Oleh Orang Waktu Saya Ingatkan Waktu Itu Ada Kasus Ketika Saya Ditolak Untuk Tidak Menerima Hosti Ketika Saya Sudah Maju Kedepan Sama Romonya Itu Saya Ditanya Anda Sudah Di Baptis Saya Pakai Kerudung Romo Peringatan Besar Jesuit Ada Tahbisan Itu Saya Ditanya Anda Sudah Di Baptis Belum Kalau Begitu Anda Entah Kompletely Saya Tenang Saja Saya Tidak Masalah Tapi Lalu Saya Dikejar Sama Romo Waktu Itu Lalu Romo Bilang Sava Jangan Merasa Apa Namanya Di Maksudnya Di Ignore Disampaikan Saya Bila Saya Entah Kompletely Tapi Hari Berikutnya Itu Dibahas Sebetulnya Kenapa Kenapa Itu Lalu Kaitannya Dengan Yang Pertanyaan Saya Ini Salah Satu Orang Berdiskusi Waktu Itu Mengatakan Seharusnya Dia Ditanya Dia Bertanya Kepada Sava Sava Ini Tubuh Yesus Apakah Anda Oke Untuk Menjadi Disciple Yesus Tentu Saja Saya Tidak Masalah Karena Yesus Itu Kan Juga Nabi Saya Quran Bicara Tentang Itu Sehingga Misalnya Romo Bertanya Kepada Saya What Yesus Saya Bisa Menjawab Disitu Karena Memang Di kitab Saya Ada Tetapi Kalau Tadi Yang Siapa Namanya Rabah Itu Karena Di kitab Mungkin Tidak Ada Di perjanjian Lamanya Mungkin Boleh Jadi Tidak Ada Karena Itu Dari Moses Persoalannya Pertanyaannya Adalah Kalau Saya Misalnya Bertanya Kepada Romo Kepada Romo Romo What Muhammad Min For You Gitu Lalu Di bawahnya Terakhir Berbunyi Muhammad Is His Bertanya Kalau Saya Bertanya Sama Romo Tadi What Muhammad Min For You Kira-kira Romo Akan Menjawab Apa Romo Oke Terima kasih Ada Tiga Pertanyaan Sebelum Pertanyaan Tentang Yaudi Yaudi Itu Mungkin Tidak Tau Bu Syafah Pernah Ketemu Tidak Kalau Bu Syafah Pernah Mungkin Sulit Kalau Pernah Ke Israel Palestina Belum Saya Waktu Dari Mesir Belum Jadi Tidak Jadi Kesana Israel Karena Tidak Tau Waktu Itu Sebetulnya Cuma Boleh Bisa Pake Apa Namanya Visa Dijalankan Tapi Saya Tidak Tau Jadi Waktu Dari Mesir Saya Tidak Kesana Saya Tiga Bulan Bahkan Di Ramallah Masuk Ke Gaza Tapi Saya Lamanya Itu Di Yerusalem Saya Ketemu Sebuah Kelompok Yang Mungkin Bu Syawa Akan Baru Akan Mendengar Orang Orang Yaudi Orang Yaudi Yang Menerima Yesus Namanya Yesus Sebagai Misias Tapi Tidak Ingin Mengangkat Lebih Jauh Sebagai Pewahluan Alam Oke Jadi Hanya Sebagai Misias Sebagai Misias Mereka Menunggu Misias Dan Untuk Sebagian Orang Bukan Memang Bukan 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 Yaudi Klasik Bukan Yaudi Mainstream Ini Semacam Saya Tidak Mengatakan Sempalan Tetapi Komunitas Lain Menerima Kehadiran Yesus Sebagai Misias Tetapi Tidak Ingin Mengangkat Terlalu Jauh Sebagai Pewahluan Allah Seperti Yang Diakini Oleh Orang Orang Kristiani Mereka Kalau berdoa Punya Cara Sendiri Perjanjian Lama Saya Sempat Tegut Sekali Dan Welcome Mereka Terhadap Orang Kristiani Pada Saya Yang sama Juga Welcome Kalau Ada Orang Yaudi Yang Itu Ada Di Yerusalem Yang Tidak Di 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 Amerika Juga Ada Kelompok Simbolnya Menarik Simbolnya Itu Salib Yang Digabung Dengan Bintang 6 Bintang Daud Ini Masalahnya Saya Tidak Bisa Share Screen Itu Nanti Saya 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 Jatuh Secara Pribadi Lalu Nanti Minggu Depan Bu Shawa Kalau Ketemu Mahasiswa Bisa Menyampaikan Oke Kelompok Kelompok Tertentu Ini Pertanyaan Pertama Yang Yang Kedua Bagaimana Kalau Saya Ditanya Siapakah Nabi Muhammad Saya Akan Mengatakan Begini Nabi Muhammad Adalah Figur Religius Yang Diutus Oleh Tuhan Yang Membawa Saya Untuk Ingat Lagi Akan Pesan Kristus Yang Saya Imani Sebagai Jalan Saya Menuju Tuhan Oke Jadi Bahasa Saya Agak Mirip Dengan Yang Dikatakan Oleh Kung Siapa Itu Namanya Hans 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 Peran Nabi Muhammad Bagi dia Itu Sebagai Warner Pengingat Oke Mengingatkan Saya Mengingatkan Orang Kristian Itu Untuk Kembali Dan Sekaligus Tetap Komited Dengan Apa Yang Diajarkan Dan Ditekankan Oleh Yesus Yang Memang Dimani Sebagai Jalan Dalam Dalam Perjumpaan Dengan Tuhan Lalu Tadi Pertanyaan Yang Apa ya Yang Ketiga Soal Soal Injil Barnabas Injil Barnabas Itu memang Masih Menjadi Sebuah Polemik Kadang-kadang Itu Dikacokan Dengan Yang Namanya Surat Barnabas Di Abad Dua Abad Tiga Itu Ada Surat Barnabas Itu Sama Dengan Tulisan Tulisan Apokrit Pernah Mendengar Da Vinci Code Ada Injil Lugas Injil Maria Dan Macam-macam Itu Kalau Dalam Bahasa Islam Saya Pakai Hadis Tapi Yang Da'i Atau Apa Istilahnya Da'i Yang Tidak Sa'i Yang Tidak Yang Lemah Mungkin Do'i Atau Malah Memang Palsu Mudalas Semacam Itu Tetapi Ada Unsur-unsur Dari Kitab Apokrit Maksud Saya Barnabas Itu Levelnya Itu Kalau Dibandingkan Tadi Dengan Hadis Itu Barnabas Itu Disitu Mudalas Artinya Itu Palsu Atau Hanya Lemah Kalau Di Hadis Itu Kan Ada Do'i Tapi Ada Memang Kalsu Saya Membuat Pembedaan Ini Epistle Of Barnabas Barnabas Saya Tulis Diklik Dimana Dicat Dan Gospel Of Barnabas Oke Oke Ya Saya Kirim Nah Epistle Barnabas Itu Abad Dua Jadi Seribu Seratusan Itu Termasuk Tulisan-tulisan Yang Memang Memberi Informasi Tentang Yesus Dan Tanda putih Perutusan Para Murid Yesus Salah Satunya Barnabas Nah Ini Ini Akan Saya Kelompokkan Sebagai Yang Da'i Yang Da'i Yang Lemah Tetapi Injil Barnabas Itu Ditulis Di Abad 15-16 Abad 15-16 Dengan Konteks Morisco Islam Yang Dipaksa Kembali Yang Dipaksa Untuk Menjadi Kristen Atau Kalau Yahudi Dipaksa Menjadi Kristen Namanya Itu Morinos Jadi Morisco Dan Morinos Nah Ini Akan Saya Kelompokkan Sebagai Yang Tidak Asli Atau Ibu Tadi Mengatakan Silahnya Paksu Ini Bahkan Dalam Bahasa Inggrisnya Dipakai Istilah Pamflet 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 Setulisan Yang Tanda Kutip Mau Memberi Kekuatan Bagi Saudara-saudari Muslim Yang Ada Dalam Tekanan Untuk Dalam Tekanan Politik Masa itu Itu Dipakai Istilah Istilah Itu Injil Banabas Itu Aslinya Itu Bahkan Tidak Ditulis Dalam Bahasa Arab Tidak Ditulis Dalam Bahasa Spanyol Tetapi Saya Punya Yang Asli Itu Ditulis Dalam Bahasa Antara Spanyol Antara Italia Dan Spanyol Dengan Catatan Kaki Dalam Bahasa Turki Jadi Rupa-rupanya Rupa-rupanya Penulisnya Itu Adalah Muslim Dari Latar Belakang Turki Yang Ada Catatan Kakinya Juga Dalam Bahasa Arab Turki Bahasa Arab Dalam Dialek Turki Yang Grammar Tidak Betul Sama Seperti Dia Tulisannya Dalam Bahasa Spanyol Dan Italia Grammar Tidak Tidak Betul Jadi Ini Bukan Orang Asli Semacam Kalau Kita Menulis Dalam Bahasa Inggris Grammar Tidak Karuan Nah Itu Suatu Teks Yang Sampai Sekarang Memang Masih Mengundang Polemik Dan Menimbulkan Pergebatan Sebetulnya Siapa ini Tetapi Di Tenggerai Adalah Berasal Dari Kelompok Tanda putih Ingin Membawa Ingin Memegang Teguh Keyakinan Dasar Jadi Tampil Di Muka Itu Seolah Saya Kristen Tapi Di Balaka Masih Mempraktekan Iman Saya Tidak Pak Tidak Itu Tanggapan Saya Terhadap Tiga Pertanyaan Terhadap Ibu Oke Terima Kasih Romo Satu Lagi Romo Nanti Romo Menyinggung Charles De Foucault Lalu Lui Mas Sinyong Itu Kalau Kemarin Saya Istilahkan Waktu Saya Ngisi Di Acara Romo Yang Tentang Jesuit Itu Dia Ini Kan Kalau Dalam Islam Foucault Terutama Disitu Itu Adalah Syuhada Alenas Romo Karena Dia Hidup Di Lingkungan Orang Muslim Alih Meminta Mereka Konfort Mereka Tidak Pertanyaan Saya Apakah Zaman Sekarang Ini Misalnya Tradisi Atau Kristiani Zaman Sekarang Terutama Katolik Disitu Apakah Masih Ada Yang Mempertahankan Model Seperti Ini Maksud Saya Artinya Adalah Bahwa It's Syuhada Alenas Charles Charles De Foucault Tadi Atau Juga Dengan Louis Mas Sinyong Jadi Era Zaman Sekarang Apakah Ada Itu Masih Dipertahankan Romo Baik Kalau Mau Minta Mahasiswa Mahasiswi Nonton Film Of God And Men Saya Tulis Itu Siapa Itu Adalah Para Rahib Trapes Para Rahib Seperti Di Saya Kalau Mengajar Di Di CRCS Itu Mahasiswa Mahasiswi Muslim Itu Saya Aja Pertapaan Di Di Rewa Seneng Di Temang Di Rewa Seneng Oke Nah Itu Sama Pertapaan Semacam Itu Tapi Di Wilayah Muslim Di Azhar Zair Ah I see Nah Dan Ini Film Tentang Para Rahib Katolik Di Azhar Zair Of Gods And Men Yang Akhirnya Nanti Mati Berapa Ya 9 Atau 10 Ditembak Yang Menjadi Korban Karena Apa Namanya Polemik Politik Di Azhar Zair Antara Islam Garis Keras Dan Militer Ya Fuku kan Juga Meninggal Begitu Ya Jadi Gajah Dan Gajah Berperan Atau Gelot Berkelahi Pelando Mateng Mateng Nah Ini Tapi Ini Masih Ada Ada Satu Yeswi Juga Yang Masih Membangun Sebuah Pertapaan Kecil Itu Di Syria Sangat Sangat Terpelu Sangat Mana Pelosok Oke Di Di Luar Kota Damasco Secara Umum Masih Ada Masih Ada Tetapi Kan Kalau Mau Kita Kritis Ini Pertapaan Yang Memang Tidak Kalau Pertapa Itu Nujuknya Untuk Untuk Diri Sendiri Bukan Diri Sendiri Saya Mau Mengarahkan Hidup Saya Iman Saya Pada Tuhan Jadi Tidak Terlalu Ribet Dengan Kanan Kiri Memang Masih Membuat Masih Membuka Balai Pengobatan Lalu Bantuan Sembako Kalau Dalam Bahasa Kita Masih Tetapi Tidak Lalu Kemudian Menyibukan Diri Dengan Kalau Dalam Bahasa Islam Da'wah Sana Sini Orientasinya Memang Saya Memurnikan Hati Saya Sebagai Mistik Sebagai Supi Untuk Mengarahkan Pada Tuhan Dan Memang Tidak Tidak Terlalu Berpikir Soal Membaptis Atau Mempertobatkan Orang Jenis-jenis Ini Masih Banyak Yang Ortodoks Di Wilayah Gunung Sinai Masih Ada Itu Orangnya Bahkan Putih Putih Itu Bukan Mungkin Aslinya Juga Putih Orang Yunani Tapi Bahkan Tidak Pernah Keluar Rumah Di Indonesia Ada Rawas Rawas Meneng Dan Satu Lagi Di Flores Kalau Yang Perempuan Itu Dulu Mahasiswa Saya Pernah Ajar Kalau Mau Nanti Habis Habis Apa Namanya Aman Kita Bisa Bareng Itu Di Gedono Di Salatiga Bahkan Dulu Ada Murid Saya Muslim Yang Nginap Di Sana Itu Bisa Dan Itu Mereka Biasa Ngomong Baik Dan Nyaman Mereka Tidak Terlalu Menguasai Teologi Secara Serius Mereka Belajar Tapi Bukan Bukan Teolog Ada Yang Sebagai Imam Juga Tetapi Perhatiannya Lebih Pengarahan Diri Kepada Hidup Rohani Dengan Semboyanya Itu Ora Et Labora Ora Itu Berdoa Labora Itu Bekerja Bekerjanya Itu Punya Ladang Sendiri Ladang Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Sapi Melihara Sapi Menanam Sayur Sayuran Lalu Dari Susu Sapi Dibuat Yogurt Dikirim Dijual Dan Itu Kontaknya Dengan Orang-orang Sekitar Sebagai Pekerja Karyawan Sambil Membantu Ekonomi Desa Kanan Kiri Tetapi Tidak 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 Ada Misalnya Hari ini Ke Kunjungan Umat Lalu Mimpin Doa Mimpin Ibadat Itu Tidak Ada Nah Itu Masih Sampai Sekarang Oke Banyak Itu Yang Kunjungan Kesana Kesana Tapi Saya kira Kalau Masa Pandemi Memang Disana Menutup Menutup Diri Juga Oke Terima Kasih Romo Ada Yang Mau Bertanya Ini Ada Banyak Di Cat Ini Coba Dari Saya Baca Romo Bagaimana Pandangan Romo Tentang Pendeta Saibuddin Ini Silahkan Romo Ditanggap Ini Saya Itu Merasa Ada Banyak Orang Orang Yang Semacam Begini Di Media Sosial Dari Komunitas Kristen Ada Saya Putin Lalu Yang Luar Negeri Christian Prince Lalu Yang 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 Ada Yahya Waloni Yang Kristen Juga Ada Muhammad Kace Dulu Ada Yang Meninggal Itu Yang Yang Dari Yang Sudah Meninggal Dari Komunitas Nah Saya Biasanya Akan Mengatakan Begini Mereka Itu Memang Intensinya Itu Kalau Menurut Saya Lebih Ekonomis Ekonomis Bulu Ada Alimak Kurs Kalau Menurut Aksule Sebetulnya Mereka Hanya Anu Sebetulnya Tidak 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 Nasing to Do With Religion Tetapi Adalah Karena Kepentingan Kepentingan Pribadi Politik Dan Politik Dan Ekonomi Pernah Ibu Mendengar Namanya Gus Suginur Itu Saya Itu Sebetulnya Tidak Suka Agak Makan Hati Kalau Buka Youtube Tapi Karena Pekerjaan Saya Yang Harus Memberi Semacam Refleksi Secara Secara rutin Kefatikan Itu Saya Mau Tidak Mengikuti Youtube Menjengkelkan Mengatur Yang Suginur Ini Orang Biasa Pakai Istilah Gus Gus Nur Ini Saya Tidak Tidak Kalau Tidak Saya Nanti Dihanggap Oke Itu Ada Yang Rian Masri Silahkan Silahkan Rian Masri Silahkan Halo Romo Selamat Siang Selamat Selamat Siang Juga Prof Safa Saya Mantan Muridnya Romo Heru Dan Romo Greg Di LST Manila Sekarang Loh Dulu Dimana Saya Lupa Kelas Interreligious Dialog Muridnya Gak Lupa Sama Gurunya Kuliah Interreligious Dialog Di LST Romo Dengan Romo Greg Saya Mahasiswa Romo Dulu Pertanyaan Saya Yang Pertama Perbedaan Antara Tadi Open Integralisme Apa Yang Membuat Berbeda Yang Kedua Mengenai Al-Ghazali Kita Tadi Disebutkan Romo Dia Sebagai Tokoh Yang Pionir Untuk Sufi Dan Saya Gak Tahu Nanti Juga Mungkin Bisa Dijawab Bu Safa Kok Menurut Saya Semakin Dalam Sejarahnya Semakin Kesini Sufi Semakin Sedikit Dibahas Atau Mungkin Juga Diakui Kira-kira Mengapa Apakah Bagaimana Sebenarnya Tanggapan Muslim Sendiri Mengenai Sufism Lalu Romo Yang Belajar Sejarah Islam Apakah Memang Dalam Muslim Seperti Dalam Kita Juga Ada Konsep Spirituality Terima kasih Oke Saya Jawab Yang Pertama Bedanya Inklusifisme Dan Open Integralisme Inklusifisme Itu Menerima Yang Lain Tetapi Masih Dalam Gagasan Bahwa Yang Saya Peluk Atau Saya Ikuti Lebih Lebih Daripada Yang Lain Jadi Tadi Saya pakai Istilah Memandang Yang Lain Masih Sebelah Mata Salah Satu Contoh Salah Salah Contoh Pernah Mendengar Karahner Pasti Mendingat Karahner Itu Dengan Ide Anonymous Christians Itu Sebetulnya Di Balik Itu Mengatakan Yang Lain Itu Kristiani Tapi Kristiani Anonymous Anonim Di Balik Itu Masih Mengunggulkan Kekristianan Dia Nah Ini Saya Kelompokkan Dalam Tahap Inklusivism Sementara Yang Open Integralisme Saya Akan Menempatkan Diri Saya Itu Duduk Sejajar Dengan Yang Lain Jadi Tidak Saya Di Atas Mereka Dibawa Tapi Saya Sejajar Ber Kolaborasi Berinteraksi Mengalami Perjumpaan Tetapi Saya Komited Dengan Iman Saya Dan Secara Penuh Dan Saya Harapkan Saudara Yang Duduk Di Hadapan Saya Duduk Dalam Arti Metaphoris Yang Berada Di Hadapan Saya Itu Juga Komited Dengan Iman Sehingga Dalam Perjumpaan Itu Memang Tidak Lalu Saling Kasak Kusuk Untuk Mempengaruhi Dan Mengajak Pindah Poin Saya Open Integralisme Saya Merasa Bahwa Yang Saya Pelu Ini Sesuatu Bagian Dari Integrated Dengan Diri Saya Tapi Pada Saat Yang Sama Saya Bersikap Open Berhadap Yang Sementara Yang Inklusif Itu Saya Memasukkan Yang Lain Pada Kategori Iman Saya Berbeda Moga Moga Terangkap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat Jelas Pertanyaan Kedua Saya Kira Lebih Cocok Bu Siapa Saya Mau Menyaihkan Dengan Perkembangnya Saya Lebih Baik Cerita Saya Itu Ke Cairo Itu Dua Kali Yang Tahun 95 Dan Tahun 2005 Dan Tahun 95 Itu Kan Masa Damai Saya Tidak Banyak Menemui Kelompok Sufi Tapi Yang 2005 Akar Rumput Sufi Banyak Sekali Lalu Saya Tanya Saya Dengan Teman Diajak Masuk Kelompok Sufi Itu Saya Enggak Paham Aliran Itu Lalu Mereka Cerita Gerakan Tasavok Adalah Sebuah Counter Ketika Kecenderungan Masyarakat Lebih Mau Menekankan Apa Namanya Formalisme Kekerasan Dan Ini Mau Meng Counternya Tidak Dengan Angkat Senjata Tapi Dengan Menunjukkan Nah Waktu Itu Rame Rame Itu Bukan Bukan Isis 2005 Itu Taliban Itu Sangat Hidup Di Sana Sini Lalu Counter Orang Sederhana Itu Yang Menunjukkan Ada Dimensi Lain Yang Harus Dihidupi Dan Tidak Gegap Gempita Atau Rebut Dengan Masalah Nah Mengapa Gemanya Itu Minim Kalau Menurut saya Sebagai Outsider Sebagai Non-Muslim Saya akan Mengatakan Mungkin Ada Pengaruhnya Dengan Ajaran Wahabi Yang Memang Mengambil Jarak Dengan Dengan Apa Namanya Kelompok Semacam Ini Tapi Saya Kira Bu Syafa Bisa Menjawab Lebih Lebih Komprehensif Silahkan Oke Terima kasih Romo Saya Kira Saya Setuju Dan Memang Iya Tadi Kenapa Para Sufi Lahir Memang Ketika Masyarakat Lebih Menekankan Kepada Formalism Ketika Itu Memang Kelompok Sufi Yang Lebih Menekankan Kepada Inner Meaning Itu Memang Banyak Yang Protes Istilahnya Kok Terutama Setelah Pemerintahan Apa Namanya Abasyah Itu Mulai Kelihatan Apa Megah Seolah-olah Itu Lebih Kelahiria Sehingga Lalu Diangkat Toko Yang Ahli-ahli Fiki Yang Itu Apa Yang Populer Di Itu Seolah-olah Ini Sufi Mengkritik Itu Kok Kenapa Yang Ditekankan Lebih Ke Formalitas Seolah-olah Yang Alih Agama Hanya Orang-orang Yang Pandai Dalam Bidang Syariah Di Itu Seolah-olah Dia Yang Paling Benar Dan Sebagainya Itu Memang Salah Satunya Lalu Tadi Sebetulnya Bukan Hanya Di Dalam Islam Kalau Saya Pakai Bukunya Gersom Atau Bukunya Satu Lagi Yang Teolog Dari Belanda Itu Saya Lupa Namanya Itu Dia Ada Namanya Three Elemen Of Religion Ada Tiga Elemen Agama Yang Pertama Adalah Historical Institutional Itu Yang Saya Kira Yang Kita Sangat Menonjol Di Situ Misalnya Gerejanya Masjid Masjidnya Di Indonesia Ada Masjidnya Yang Berkubah Emas Anda Punya Gereja Yang Indah Misalnya Saya Memang Pengalaman Ketika Di Belanda Saya Lihat Gereja Yang Bagus Bagus Lalu Begitu Saya Pergi Ke Mesir Itu Banyak Masjid Yang Bagus Bagus Itu Historical Institutional Itu Ada Gerejanya Lalu Umatnya Umatnya Banyak Besar Besar Lalu Ada Doktrinnya Itu Sebetulnya Baru Satu Elemen Lalu Ada Elemen Yang Kedua Mas Rian Disitu Yaitu Intelektual Intelektual Itu Sebetulnya Dipakai Ketika Kita Bagaimana Mix Dari Agama Itu Sayangnya Yang Kita Ini Seringkali Saya Kira Di Dalam Agama Manapun Itu Kita Lebih Menekankan Yang Pertama Tadi Historical Institutional Intelektual Mungkin Jarang Ditekankan Let Alone Apalagi Yang Elemen Yang Ketiga Mystical Padahal Gersom Disitu Mengatakan Bahwa Tiga Elemen Ini Itu Should Be In Harmonious Relationship In Order For Religion To Be Flourish Jadi Kalau Agama Mau Tumbuh Secara Sehat Secara Benar Secara Baik Sebetulnya Tiga Elemen Ini Harus Hidup Harmonious Relationship Jadi Kalau Hanya Menekankan Yang Satu Atau Dengan Mengabekan Yang Lain Maka Itu Akan Ada Masalah Itu Gersom Sudah Menekankan Disitu Nah Ini Saya Kira Kita Juga Saya Kritik Apa Saya Sering Kali Menyampaikan Ini Saya Kira Kita Juga Mengalami Itu Mas Rian Jadi Kita Mungkin Terlalu Menekankan Historical Institutional Sehingga Gerejanya Hebat Bagus 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 Tetapi Yang Intelektual Dan Mystical Kurang Dibangun Sehingga Boleh Jadi Disitu Ada Masalah Disitu Karena Efek Dari Kenapa Mystical Harus Ditekankan Kenapa Itu Harus Karena Disini Tadi Elemennya Harus Inharmonious Relationship Disini Ini akan Kelihatan Karena Ketika Mystical Itu Banyak Lebih Jauh Bukan Hanya Sekedar Kalau Historical Institutional Itu Misalnya Ini Bedanya Orang Sufi Dengan Non Sufi Bahasa Mudahnya Secara Kasar Kita Ini Kalau Secara Sariah Orang Islam Itu Kalau Secara Sariah Solat Itu Yang Penting Rukun Syaratnya Sudah Selesai Sudah Sudah Oke Jadi Yang Penting Itu Terpenuhi Selesai Sudah Bebas Terbebas Dari Kewajiban Nah Sementara Seorang Sufi Tidak Seperti Itu Tidak Cukup Begitu Jadi Harapannya Memang Sudah Berbeda Yang Satu Misalnya Yang Ini Sariah Minded Disitu Misalnya Kita Mungkin Kita Masih Kebanyakan Seperti Itu Kita Beribadah Itu Karena Ingin Masuk Surga Takut Api Neraka Sementara Seorang Sufi Tidak Lagi Berfikir Ini Bahkan Surga Dan Neraka Itu Dianggap Sebagai Penghalang Misalnya Dicontohkan Oleh Tokoh Semacam Rabia Adawiyah Dengan Ceritanya Dia membakar Dia membawa Api Jalan Api 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 Dan Air Dengan Api Ini Aku Akan Membakar Surga Dan Dengan Dengan Air Ini Aku Akan Memadamkan Api Neraka Sehingga Dua Hal Ini Tidak Menjadi Penghalang Orang Yang Betul Memang Ingin Beribadah Kepada Tuhan Itu Kalau Dalam Tradisi Kristen Juga Ada Saya Kira Anjelius Salisius Misalnya Disitu Atau Bahasanya Ekhad Juga Disitu Apa Namanya Bahasanya Living Without Away Artinya Ibadah Ya Memang Saya Karena Saya Cinta Tuhan Love Without Away Gitu Gak Lagi Karena Saya Ingin Surga Atau Saya Takut Api Neraka Nah Itu Memang Paradigmanya Berbeda Tetapi Disitulah Tadi Kelemahannya Kenapa Itu Semakin Sedikit Di Atau Dibahas Bahkan Bukan Hanya Sedikit Kadang-kadang Ada Juga Yang Condem Mas Riyad Sehingga Di Dalam Sejarah Misalnya Banyak Sekali Di Dalam Tradisi Kristen Atau Katolik Dengan Tradisi Ilham Kan Kelihatan Di Dalam Buku Saya Misalnya Saya Coba Katakan Bagaimana Ibn Arobi Itu Juga Di Kondem Sama Seperti Meister Ekhad Juga Di Kondem Di Dalam Tradisi Katolik Walaupun Nanti Lalu Dia Rehabilitasi Namanya Disitu Tapi Itu Dalam Sejarah Sehingga Misalnya Dalam Tradisi Islam Juga Ada Al-Khalad Yang Tadi Disinggung Oleh Romo Yang Ahlinya Lui Mas Sinyong Disitu Al-Khalad Itu Dihukum Gantung Bahkan Al-Khalad Sedih Memahami Bahwa Itulah Cinta That's Love Katanya Love Itu Ketika Hari Ini Nanti Tanganku Dipotong Lalu Besok Dipotong Dan Itu Buat Dia Love Tetapi Orang Awam Tidak Faham Itu Disitulah Persoalan Yang Saya Promosikan Adalah Bagaimana Tiga Elemen Itu Jangan Hanya Yang Historial Institusional Yang Intelektual Juga Dibangun Sehingga Dia Lebih Faham Bagaimana Kita Bisa Literate Dengan Tradisi Agamanya Karena Tadi Di Pertanyaan Dija Juga Ada Semakin Toleran Saya Kira Justru Itu Kalau Kita Semakin Faham Agama Sendiri Saya Kira Lebih Kita Paham Selamat 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 doktrinnya saja sudah selesai begitu ya Mas Rian, saya kira itu yang bisa saya jawab itu persoalan tersendiri oke terima kasih Rian dan saya kira apa namanya karena kita sudah jam 12.10 saya yang bertanya tentang Haji Tukuk bagaimana saya kira tentang Haji ya saya kira itu salah satu dari dari Rukun dan Haji itu Pak ya siapa sih yang bertanya ini bentar Pak Yohanes ya Haji itu hanya sebetulnya kalau pandangannya berbeda karena tadi barusan kita bicara mengenai Sufi ya mengenai Tasawuf itu ada kisah ya saya lebih tekankan ada kisah ini perbedaan pendapat saya tunjukkan kisah saja ya Pak Pak Yohanes jadi kalau dalam kisahnya Ibn Arabi Rabi Adawya disitu yang tadi saya saya ceritakan tadi dia membakar membakar surga dan memadamkan api neraka dia juga punya kisah ketika dia mau menuju ke Kaabah mau menuju naik Haji karena memang ibadah Haji itu kan memang salah satu ibadah wajib bagi yang mampu Pak Yohanes nah cuma persoalannya adalah kalau Sufi ini berbeda lagi ya ketika ada salah seorang Sufi juga dia sudah bertahun-tahun ingin ke sana ke mana pilgrimage ke ke Mekah dia ingin melihat Kaabah ya kan tapi begitu sampai ke sana sampai ke Mekah Kaabahnya enggak ada lalu ini cerita nanti Anda apa namanya ilustrasinya Anda pikirkan sendiri ya jadi ketika itu orang-orang bilang kamu apa enggak tahu bahwa Kaabah itu sedang menyambut itu loh perempuan dari dari apa namanya Basra yang sedang menuju ke sini gitu ya maksudnya itu Rabia Adawiyah jadi rupanya apa Kaabahnya lagi menyambut Rabia Adawiyah sedang menuju ke situ lalu setelah Rabia datang ke situ Rabia bilang iya memang saya memang sudah datang ke apa namanya ke Kaabah ini sudah ketemu Kaabah tetapi apa Kaabah artinya buat saya kata dia kenapa saya ini kan sudah dekat sekali dengan yang punya Kaabah dengan Tuhan bahkan Tuhan sudah berfirman sudah bilang di dalam hadis kutsi katanya kalau kamu apa namanya ingin bertemu aku aku akan kalau kamu ingin bertemu aku secara berjalan aku akan temukan kau berlari dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah dia sudah begitu dekat dengan Tuhan lalu untuk apa Kaabah buat saya ini juga lain lagi sehingga disitu apa namanya yang saya sebut di dalam mata kuliah kuliah saya yang lain saya kira disebut dengan dematerialisasi kita ini orang-orang yang sufi ini contoh tadi sufi yang memang begitu go beyond yang hanya formalitas tapi bukan berarti lalu disini jangan diinterpretasikan bahwa haji itu tidak wajib saya kira tadi saya sudah tekankan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu cuman ini interpretasi bagaimana seorang sufi menginterpretasikan itu kalau Anda membaca buku saya juga tentang ketika Mekah menjadi Las Vegas disitu kan saya juga mengemukakan kekecewaan apa namanya yang saya saya alami jadi misalnya saya kasih contoh Pak Yohanes jadi disitu misalnya di dalam tradisi haji itu kan ada sa'i sa'i itu lari lari-lari kecil gitu ya yang itu sebetulnya maunya adalah apa namanya ikut mengalami apa yang dialami oleh setihajar ketika itu ketika anaknya apa namanya kehausan dia kan ditinggal oleh Ibrahim anaknya kehausan dia nyari air naik turun sampai tujuh kali disitu nah buat saya namanya haji disana sebetulnya adalah bagaimana kita re-experience the experience of Siti Hajar gitu nah ketika saya kesana saya berpikir kok saya tidak bisa merasakan re-experience the experience of Siti Hajar kenapa disitu karena apa karena ya memang lokasinya sudah berbeda sekarang ya itu saya kira membantu para ibadah haji jelas disitu tetapi buat saya spiritual gimana kita di dalam ibadahnya di dalam lari-lari kecil dilihat di atas kalau ada lampu hijau anda lari-lari kecil nanti jalan lagi bolak-balik disitu itu kita mungkin tidak re-experience tadi bagaimana saya merasakan betul bagaimana Siti Hajar yang begitu beratnya ketika itu ditinggal Ibrahim dia harus membesarkan anaknya mencari air ke sana kemari itu contoh bagaimana kita sebetulnya ingin lebih dalam dari itu tetapi saya kira karena fasilitasnya untuk orang banyak ya itu memang yang harus dilakukan jadi bagaimana lagi mungkin itu kita mencoba mencari apa namanya tadi namanya juga experience jadi sesuatu yang berbeda saya kira itu saja karena ini waktunya sudah mau habis saya akan tutup dengan sebentar apa namanya ini romop oke sudah sudah gak ada powerpoint ini kok masih ada masih ada Islamah Christian oke belum saya tutup kalau begitu ya sebentar saya ingin apa namanya menutup hal ini dengan satu satu kutipan dari beberapa orang yang saya kira kesimpulan dari dari yang sudah kita diskusikan dengan Romo Romo Heru di situ ya karena kita tadi bicara tentang tasawuf gitu ya saya kira saya menyinggung dari sini saja dari mulai bukan tasawuf tetapi juga aliran-aliran yang berbeda di dalam tradisi Islam jadi saya kutip dari Ja'far Sobdik misalnya disini itu menarik buat saya karena kita bicara mengenai dialog disini mengenai encounter dia bilang begini if you want to know the religion of man do not look at how much he praise and fast rather look at how he treat people saya kira ini menarik sekali ya jadi orang beragama itu gak dilihat berapa banyak kamu puasanya senen kemuis teh hajudnya terus menurut itu kan urusan Allah dengan Tuhan bahasa saya begitu tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini apa namanya secara horizontalnya itu yaitu how we treat the people sehingga seorang gurunya Jaluddin Rumi Samsuddin Tabrisi dia bilang begini saya kira menarik don't search for heaven and hell in the future both are no present surga itu gak nanti di masa depan sehingga anda ibadah saya pengen masuk surga itu gak usah begitu kata Samsuddin karena sekarang sudah ada apa namanya surga itu yaitu apa whenever we manage to love without expectation calculation negotiation we are indeed in heaven kalau anda menyayangin mencintai tanpa harapan tanpa hitung-hitungan tanpa negosiasi itu sebenarnya anda sudah di surga tetapi sebaliknya whenever we fight kalau kita bertengkar hate banci dan lain sebagainya actually we are in hell kita sudah di neraka itu saya setuju sekali lalu saya kira penting juga dalam hubungan ini yang kontennya don't judge the way other people connect to God gak usah menghakimi bagaimana cara orang berhubungan dengan Tuhan karena apa to eat his own way and his own prayer dan God does not make us not take us at our word he look deep into our heart itu bahasanya Rumi itu burning heart disitu saya kira saya kira itu nah ini yang lebih tadi mendukung dari Ja'far Sobi tadi if you keep breaking other people's heart kalau anda selalu menyakitin orang lain whatever religious duty you perform is no good gak ada gunanya itu mau sembayangnya apa yang seket gitu ya atau apa itu saya kira gak ada gunanya ini samsudin saya kira saya saya rompati saja ini yang samsudin saya tutup dengan ini ya karena tadi kita bicara dengan mistikus dan saya kira memang mistikus lebih bahasanya tadi open integrity saya setuju disitu romo ya open integralism disitu ya apa namanya mungkin bahasanya Pak Muki itu ya agree in disagreement gitu ya kalau anda anda bilang seorang suami pasti akan bilang istrinya yang paling cantik gitu saya kira bodoh kalau gak mengatakan bahwa dia milih istri kok gak bilang istrinya yang paling cantik tetapi dengan mengatakan bahwa istrinya yang paling cantik bukan berarti bahwa tidak ada perempuan lain yang cantik di luar istrinya nah itu saya kira disini nah saya kira disini Ibn Arabi Master Ekhad ini saya kira yang mengingat kepada kita semua Ekhad dan Mr. Ibn Arabi mengatakan begini we do not allow to believe that our belief at the end of goal of our journey jelas kan iman kita ini kan bukan tujuan agama ini bukan tujuan we should understand that the realization of the ubiquitous presence of God is the goal nah itu saya kira ini sangat sejajah dengan apa yang dikatakan oleh Abraham Joshua disini dia mengatakan begini yang kadang-kadang kita lupa saya kira religion is a means hanya means not an end it become idolatrous when we regarded as an end itself when regarded as an end itself itu saya kira akan menjadi idolatrous Anda menjadi perjambah berhala ketika mengatakan atau memandang bahwa agama itu adalah tujuan karena to equate religion and God is idolatry kalau Anda menyamakan antara agama dengan Tuhan itu Anda sudah idolatry saya kira disitu is it not blasphemous to say bukankah kita akan blasphemy kalau kita mengatakan bahwa I alone have the truth and the grace saya saja yang punya kebenaran dan blessing disitu and all those who differ live in darkness and abandoned by the grace of God ini saya kira tidak benar kalau kita mengatakan seperti ini saya kira itu beberapa hal dan sebetulnya karena kita belajar dari Kristen dan Islam saya kira ini pluralitas atau keanekaragaman itu kan kita bisa lihat di dalam tradisi Bible dan Quran tentang kisah Nabi Musa Nabi Musa ketika masih kecil when he was a baby kenapa itu sebetulnya dikatakan sebetulnya bahwa sebetulnya kenapa Musa hanya mau minum air susu ibunya itu sebetulnya dibikin oleh Tuhan kenapa dia refuse the milk of all but his own mother dia hanya mau air susu ibunya setelah dilalutkan di dalam di laut di sungai ini ditemukan lalu dia kan butuh minum tapi kenapa kok dia hanya mau minum dan kebetulan memang yang memberi susu ibunya ketika dipromosikan itu ditawarkan itu nah disini Sufi Ibn Arabi mengatakan begini dia mengambil cerita ini lalu dia menyinggung apa yang ada di dalam Al-Quran Quran bilang semua di antara kamu semuanya itu untuk kamu semuanya itu untuk setelah kita menyebutkan syirah wa minhaj syirah itu artinya refill dan minhaj itu artinya we artinya apa kaitannya dengan Musa disini kenapa begitu disini Ibn Arabi lalu melanjutkan begini milk tadi kenapa Musa hanya mau air susu ibunya milk itu sama dengan tadi minhaj the way yang itu akan memberi pertahanan kepada hukum ke syirah disitu hukum yang di prescribe untuk semua orang sama seperti pohon itu akan dapat makanan dari akarnya artinya apa disini fakta bahwa Musa hanya mau minum air susu ibunya saja yang bisa untuk memberikan dia membesarkan dia yang membuat dia hidup dengan sehat itu itu bukan berarti bahwa air susu dari ibu yang lain itu tidak nutrisius tidak bergizi tapi memang Musa hanya butuh air susu ibunya tapi bukan berarti bahwa air susu ibu orang lain tidak bergizi artinya apa kenyataannya bahwa boleh jadi jalan yang Anda tempuh itu memuaskan Anda sendiri atau disini kenyataan bahwa jalan yang kita tempuh itu memuaskan penganut umat beragama itu sendiri bukan berarti bahwa ini saya kira kaitannya sama dengan open integralism tadi itu bukan berarti bahwa jalan yang lain itu secara intrinsik incapable untuk providing religious need bukan berarti bahwa jalan yang lain itu tidak mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan itu sehingga artinya apa disini problem pengetahuan agama atau problem persoalan agama itu adalah individual need setiap komunitas itu punya individual need itu adalah kebutuhan Anda sendiri sehingga no one has right to force another kita tidak boleh memaksa satu sama lain saya kira itu hal yang terpenting sehingga Rumi sudah menjelaskan disini jadilah Anda seperti kompas kenapa saya meminta Romo untuk share disini karena saya ingin seperti nasihat Rumi disini be like a kompas understand from on your one foot Anda disini berdiri kekeh di keimanan Anda tetapi juga love karena cinta Tuhan juga tetapi juga travel with your other food with people of 72 kalau di hadis ini memang ada 72 bangsa yang lain artinya apa Anda juga stay from Anda tadi komited dengan iman sendiri tetapi juga tadi terbuka untuk tradisi-tradisi agama orang lain sehingga be tolerant that your heart become like the ocean bersikap tolerant sehingga jiwa Anda hati Anda itu seluas samudera become inspired with faith and love for others Anda terinspirasi saya kira saya banyak terinspirasi dari Romo di situ di dalam hal ini dalam kajian kita sekarang oke sehingga kata Rumi di sini ini yang saya kira sekarang kita perlukan overhand to those in trouble siapapun kalau Anda temukan ada orang yang in trouble kasih tangan kulurkan tangan Anda and be concerned about everyone karena apa so long as you remain in yourself kalau Anda hanya fokus kepada diri Anda sendiri you are a particle Anda hanya particle saja tapi kalau you get united with everybody kalau Anda bersatu dengan orang lain di situ you are a mind you are an ocean Anda seperti samudera di situ karena apa karena all spirit awan all bodies awan there are many languages banyak bahasa di dunia ini tetapi in meaning all are the same if you break the cup water will be unified and will grow together saya kira itu dan saya akhiri dengan strength lies in differences not in similarities saya kira itu penting dan terima kasih semuanya yang masih bertahan di sini mudah-mudahan ada manfaatnya saya kira mungkin sekali waktu kita akan ketemu lagi ini Mas Rian masih angkat tangan atau bagaimana saya tidak tahu tidak lagi terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih semuanya yang juga sudah sudah bergabung semuanya dari mana-mana saya tidak tidak bisa melihat semuanya saya kira ada Romo-Romo yang lain ada dari teman-teman dari luar di luar mahasiswa saya saya kira terima kasih sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan stay safe and keep healthy oke saya kira terima kasih mari kita beri aplaus kepada Romo Heru terima kasih terima kasih banyak Romo selamat puasa kami sudah dimasa puasa jadi tahun ini Sini oke Romo malah puasanya lebih banyak 40 hari ya Romo ya oke orang Islam kita ini hanya 30 hari Romo ya Romo 40 hari lebih banyak itu oke terima kasih semuanya sekali lagi gimana Romo oke oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan selamat beristirahat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat Wabarakatuh selamat beristirahat selamat beristirahat Wabarakatuh 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 selamat beristirahat selamat beristirahat Wabarakatuh selamat beristirahat Wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.